Ceritanya dimulai saat seorang anak dimarahi oleh ayah tirinya karena terlalu lama makan dan dianggap terlihat seperti anak nakal. Anak itu minta maaf berkali-kali, tapi ayah tirinya tetap memarahinya, sementara ibunya hanya duk di dekatnya tanpa peduli. Ini adalah mimpi masa lalu dari toko utama kita, Mimori. Dia terbangun dan mendapati ketua kelasnya sedang diejek. Pelakunya adalah Oyamada yang menolak mengembalikan buku milik ketua kelas, Ayas Ayaka. Oyamada malah mengejeknya lebih jauh dengan membaca beberapa bagian novel romantis itu di depan semua orang, dan siswa-siswa lain hanya mengabaikan bullying itu. Saat itu, kelas sedang dalam perjalanan studi, dan Mimori tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan bagaimana semua teman sekelasnya hanya menundukan kepala, pura-pura tidak melihat bullying itu. Sementara para siswa ilit tertawa puas. Sementara itu, gurunya juga tidak peduli, dan hanya tidur sepanjang waktu. Mimori sempat berpikir kalau dia akan terlihat keren jika campur tangan, tapi dia sadar bahwa dia hanyalah seorang yang tak berarti dan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ayaka akhirnya sangat kesal, dan secara mengejutkan, Mimori berdiri menentang Oyamada dan menyuruhnya mengembalikan buku Ayaka. Oyamada kagum melihat Mimori akhirnya berani membelah sesuatu. Tapi dia tetap menolak mengembalikan bukunya, dan sekarang dia ingin mengganggu Mimori juga. Tiba-tiba, salah satu siswa elit bernama Kirihara menyuruh Oyamada berhenti membuat keributan karena dia merasa jijik dengan semua pertengkaran itu. Semua orang menganggap Kirihara sangat keren karena berhasil mengendalikan situasi, dan Oyamada pun meminta maaf kepada Ayaka. Namun, Oyamada masih kesal karena Mimori berani melawannya, jadi dia mulai mengganggu anak pendiam di kelas. Akhirnya, guru mereka menyuruh Oyamada berhenti dan menjelaskan bahwa Oyamada bisa mengganggu orang lain ketika dia bukan gurunya. Anehnya, Mimori setuju dengan Oyamada karena berdiri tegak seperti itu, bukanlah dirinya sama sekali, dan dia mengira bahwa dia hanya bertindak seperti itu karena mimpi yang dialaminya. Tepat pada saat itu, semua murid terkejut karena mereka tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang aneh. Seorang wanita memanggil mereka sebagai pahlawan dari dunia lain dan memperkenalkan dirinya sebagai Dewi bernama Vicious. Dia menjelaskan bahwa di dunianya, setiap kali kerajaan iblis besar muncul, mereka memanggil para pahlawan dari dunia lain. Kerajaan iblis itu dikalahkan oleh para pahlawan 200 tahun yang lalu, tapi kejahatan yang menakutkan itu baru saja muncul kembali. Para siswa ini dianggap sebagai pahlawan oleh Dewi tersebut, jadi dia meminta mereka untuk meminjamkan kekuatan mereka. Para siswa tidak percaya bahwa mereka telah dipindahkan ke dunia lain dan hanya menganggap mereka sedang bermimpi. Mereka mulai berpikir bahwa ini hanya lelukon, atau lebih parah lagi, mereka mungkin telah kehilangan nyawa dalam kecelakaan mobil. Semua orang mulai panik, tapi gurunya mencoba menenangkan mereka dengan menunjukkan bahwa dia ada di sana. Sayangnya guru itu tidak banyak membantu dan hanya mengatakan bahwa mereka sebaiknya mendengarkan Dewi itu. Memori memperhatikan semua benda kuno di sekitarnya, dan ditambah dengan keberadaan Dewi bermata emas itu, dia mulai percaya bahwa mereka memang berada di dunia lain. Kirihara penasaran apa yang akan terjadi jika mereka menolak untuk melawan kerajaan iblis, jadi Dewi itu mengungkapkan bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke dunia asal mereka. Satu-satunya cara untuk melakukan ritual pemanggilan balik adalah dengan menggunakan elemen khusus yang dikenal sebagai esensi Raja Iblis. Dan ada dua cara yang diketahui untuk mendapatkannya. Pertama, dengan mengambil hati Raja Iblis. Dan kedua, dengan mengumpulkan esensi Raja Iblis yang dilepaskan saat Raja Iblis dikalahkan, lalu memasukkannya ke dalam kristal di sebuah kalung. Oyamada merasa kesal karena dipaksa untuk melawan kerajaan iblis, tetapi Sang Dewi memohon agar mereka membantu karena mereka adalah pahlawan penyelamat. Ayaka pun mengatakan bahwa mereka hanyalah manusia biasa dan jauh dari sebutan pahlawan. Sang Dewi meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain, tapi Mori merasa ada yang tidak beres. Oyamada sudah muak dengan lelukon ini, dan Mori menyadari bahwa Dewi itulah yang membuat Oyamada tidak nyaman. Tiba-tiba, para siswa terkejut saat seorang tahanan dibawa keluar untuk dimakan oleh monster. Dewi itu menghancurkan monster tersebut dengan sihir api. Tapi para siswa masih dalam penyangkalan, dan lebih memilih percaya bahwa serangannya hanyalah CGI. Dewi itu mengalihkan perhatian mereka dan menyatakan bahwa saatnya untuk mengungkap rahasia tersembunyi. Dewi itu masih dalam penyangkalan, dan hanya ingin mengungkap rahasia tersembunyi itu. Semua siswa secara bergiliran menyentuh bola kristal, dan ketika bola itu menyala, artinya mereka memiliki kemampuan khusus. Para pemanggil terkejut ketika cahaya Oyamada menyala terang, yang berarti dia memiliki kekuatan luar biasa. Oyamada pun berubah pikiran tentang seluruh situasi ini, dan sekarang berpikir bahwa menjadi pahlawan adalah hal yang keren. Kirihara adalah giliran berikutnya. Dan para penyihir tidak bisa percaya apa yang mereka lihat ketika kekuatan Kirihara menghancurkan bola kristal tersebut. Ini berarti dia adalah S-Klas, yang merupakan peringkat tertinggi. Oyamada berada di peringkat I-Klas, jadi dia mengakui bahwa Kirihara lebih hebat dari siapapun di dunia manapun mereka berada. Ayaka juga seorang pahlawan S-Klas, dan Dewi itu terkejut saat mengetahui ada pahlawan S-Rank ketiga di antara mereka. Biasanya mereka beruntung jika mendapatkan satu saja, jadi dia mengumumkan bahwa ini adalah pemanggilan terbaik yang pernah ada. Giliran Memori berikutnya, dan dia tidak tahu apa artinya ketika dia membuat bola kristal bersinar ungu. Dia juga menyadari bahwa cahayanya adalah yang paling lemah dibandingkan dengan yang lain. Memori ingin tahu kelas apa yang dia miliki, tetapi Sang Dewi hanya mengabaikannya. Memori pun menyadari bahwa dia kembali menjadi orang yang tidak dianggap, sama seperti di dunia lamanya. Memori memutuskan bahwa dia baik-baik saja dengan itu. Tiba-tiba, anak pendiam di kelas membuat bola kristal bersinar dengan warna hitam. Dewi itu menjelaskan bahwa ini hanya terjadi sekali sebelumnya, ketika pahlawan kegelapan menyentuh kristal, dan dia menjadi salah satu pahlawan E-Rank terkuat sepanjang masa. Anak pendiam itu tertawa seperti orang gila dan menyatakan bahwa dia tahu waktunya akan segera tiba. Setelah itu, Sang Dewi menunjukkan kepada semua orang cara memeriksa status mereka. Memori memperhatikan bahwa statnya terlihat cukup rendah, dan dia memiliki skill unik yang disebut Inflict Status Ailments, menimbulkan status buruk. Skill unik hanya bisa digunakan oleh individu yang memilikinya, dan para pahlawan bisa membangkitkan lebih banyak skill di kemudian hari. Oya Mada mulai bosan dengan penjelasan itu dan ingin segera melakukan hal-hal pahlawan. Gurunya menegurnya agar lebih hormat kepada Dewi, tapi Oya Mada menyuruhnya diam karena guru itu hanyalah pahlawan di kelas. Sang Dewi kemudian mengumumkan bahwa hanya ada satu ritual lagi yang harus dilakukan, dan mengejutkan semua orang. Dia memanggil Memori untuk maju ke depan. Memori sama sekali tidak mengerti mengapa dia dipanggil. Jadi Sang Dewi menjelaskan bahwa dia adalah pahlawan dengan peringkat rendah dari semua pahlawan yang telah dipanggil, yaitu I-Klas. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, para pemanggil tahu bahwa pahlawan terlemah selalu menjadi beban bagi yang lain. Karena itu, mereka memutuskan untuk mulai menyingkirkan pahlawan terlemah setiap kali melakukan pemanggilan. Namun, akhirnya ini mulai menakut-nakuti para pahlawan lainnya. Sehingga para pemanggil memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka memutuskan untuk memberikan satu kesempatan bagi pahlawan dengan peringkat terendah untuk bertahan hidup. Mereka akan menguji pahlawan terlemah dengan memindahkannya ke sebuah reruntuhan. Jika mereka berhasil bertahan dan mencapai permukaan, mereka diizinkan untuk hidup bebas. Memori bertanya-tanya seberapa berbahaya reruntuhan tersebut, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu. Mereka telah mengirimkan banyak penjahat dan pahlawan ke reruntuhan itu, tetapi tidak ada yang pernah kembali. Reruntuhan ini dikenal sebagai reruntuhan pembuangan. Memori mencoba menghindarinya dengan menjelaskan bahwa dia memiliki skill unik, tetapi Sang Dewi menjelaskan bahwa status elements dan skill seperti miliknya sebenarnya tidak berguna. Mereka memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Dan bahkan jika berhasil, efeknya tidak terlalu signifikan, serta durasinya terlalu singkat. Sang Dewi menunjukkan bahwa statnya juga sangat rendah, dan bahkan jika dia naik level, statnya tidak akan meningkat banyak. Memori membelah diri dengan mengatakan betapa tidak adilnya dipanggil hanya untuk dihukum, tetapi Kirihara menyuruhnya untuk pergi saja. Yang lain juga menyuruhnya untuk cepat-cepat, tetapi Memori merasa sedikit lebih baik ketika anak yang bernama Yasu bertanya apakah dia baik-baik saja. Yasu adalah anak pendiam di kelas, dan dia selalu baik kepada Memori. Namun, segalanya telah berubah. Jadi Yasu mengingatkan Memori bahwa dia adalah pahlawan dengan peringkat rendah. Yasu menolak untuk berbicara dengan pahlawan berperingkat rendah seperti itu, dan dia menyebut Memori sebagai Tuan Pahlawan Sampah. Memori merasa lebih buruk dari sebelumnya, dan Sang Dewi memulai ritualnya. Setiap pahlawan diberikan item unik ketika mereka dipanggil, tetapi item milik Memori hanyalah tas kulit yang terlihat menyedihkan. Permata di tas itu akan bersinar ketika disalurkan sihir ke dalamnya, tetapi itu saja fungsinya. Tiba-tiba, Ayaka dengan mengejutkan membela Memori, tetapi Sang Dewi membuatnya membayar dengan membuat Ayaka pingsan. Sang Dewi kemudian berkata kepada semua orang untuk melupakan Memori, karena dia sudah pasti tidak akan selamat. Sang Dewi menganggap semua pahlawan sebagai pemenang, dan memberi tahu mereka untuk menyaksikan nasib tragis yang menanti orang-orang yang kalah seperti Memori. Akhirnya, Memori menunjukkan tekatnya ketika dia menjadi marah dan menggunakan mantra paralisis pada Sang Dewi. Namun, itu tidak berhasil karena Sang Dewi mengungkapkan bahwa sebagai Dewi, dia selalu memiliki penghalang dispel yang aktif. Penghalang ini memberikan pertahanan total terhadap mantra status ailment. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawan sampah itu, tetapi semua orang terkejut ketika Kirihara menggunakan mantra serangan. Namun, dia meminta maaf karena dia hanya sedang mengujinya. Ritual pun berlanjut dan semua orang merasa lega karena waktu mereka tidak akan terbuang lagi. Sang Dewi bertanya apakah Memori memiliki kata-kata terakhir, tetapi dia hanya mulai menangis. Kemudian, kita melihat Memori berbicara dengan dirinya yang lebih muda. Dia terisak dan dirinya yang lain memberitahunya bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menahan diri dan berpura-pura menjadi orang yang tidak berbahaya, dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya yang sebenarnya selamanya. Dirinya yang lain itu menyuruhnya untuk menunjukkan jati diri aslinya kepada semua orang, tetapi Memori tidak melakukannya. Dan untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang selama ini dia tekan. Jati diri sejati Memori akhirnya terungkap ketika dia meninggalkan personal lemahnya dan mulai mengutuki Sang Dewi. Semua orang terkejut dan Memori menyatakan bahwa jika dia berhasil selamat, mereka semua harus siap menghadapi dirinya. Memori kemudian dipindahkan ke reruntuhan, tetapi suasananya sangat gelap, jadi dia menuangkan sihir ke dalam permata dan mulai menjelajah. Tiba-tiba, Memori hampir saja terkena serangan dari monster dan dia berlari menyelamatkan diri. Memori menggigil saat berlari karena dia bisa merasakan betapa besar perbedaan kekuatan antara dirinya dan monster itu. Memori sangat ketakutan dan mencoba menyembunyikan permata yang bersinar karena dia berpikir itulah yang menarik perhatian monster. Saat berlari, Memori menyadari bahwa dia sebenarnya tidak merasa takut. Emosi yang dia rasakan adalah frustrasi. Dia sedang melindungi senjata dan semua status yang sangat buruk. Skillnya juga sedang menarik mengguaknya. Namun, tiba-tiba, Memori menemukan tekatnya. Dia menyatakan bahwa dia menginginkan kekuatan dan menggunakan mantra paralisis untuk menghentikan monster menakutkan itu di tempatnya. Memori yang terkejut kemudian berlari menyelamatkan diri dan berpikir tentang bagaimana Sang Dewi mengatakan bahwa skill status ailment jarang berhasil. Memori bertanya-tanya, Apakah itu sebuah keajaiban? Tetapi perhatiannya dengan cepat beralih ke monster baru di depannya. Memori merasakan permusuhan monster itu dan terasa sangat menekan. Namun, Memori ingin hidup dan terkejut saat skill paralisisnya berhasil lagi. Ini membuatnya menyadari bahwa menggunakan skillnya untuk pertama kalinya bukan hanya sebuah keajaiban dan dia mulai berpikir jika kemampuannya mungkin berbeda sama sekali dari sihir di dunia ini. Memori kehabisan dorongan yang diberikan kepada para pahlawan dan hampir tidak memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Dia takut bahwa itu tidak akan cukup untuk menggunakan skillnya. Tetapi dia terkejut saat dia berhasil menggunakan mantra racun pada monster tersebut. Tingkat keberhasilannya tampak sangat tinggi dan sepertinya peringkat monster tidak mempengaruhi efektivitasnya. Durasi efeknya tampaknya cukup lama juga dan Memori memberi tahu monster tersebut untuk tidak marah padanya. Karena monster itu juga berusaha mengambil nyawanya. Memori sekarang benar-benar kehabisan kekuatan sihir dan bertanya-tanya apa yang terjadi jika dia mencoba menggunakan skill status ailmentnya lagi. Tiba-tiba monster yang sama muncul kembali dan Memori bertanya-tanya apakah seseorang akan datang untuk menyelamatkannya seperti dalam film. Namun, dia memikirkan bagaimana semua orang memperlakukannya dengan buruk sebelumnya. Dan mengingat saat dia dipukuli sebagai anak-anak. Frustrasi Memori selama bertahun-tahun mencapai puncaknya. Dan dia menyadari bahwa dia hanya karakter latar belakang. Jadi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Memori tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Jadi satu-satunya pilihannya adalah berjuang untuk bertahan hidup. Kekuatan batin Memori ingin menaklukkan segalanya. Jadi dia menyatakan bahwa perjuangannya untuk bertahan hidup dimulai sekarang. Memori menggunakan paralisis pada monster. Tetapi tidak berhasil. Sehingga sistemnya menjelaskan bahwa dia tidak bisa menerapkan skill yang sama pada target yang sama secara berulang. Dia dengan putus asa mencari kemampuan lain dan akhirnya berhasil membuat monster itu tertidur. Memori tidak bisa menggunakan keterampilan yang sama berulang kali pada target yang sama. Tetapi dia bisa menumpuk beberapa efek. Jadi dia menghabisi monster itu dengan racun. Memori merasa cukup lelah. Jadi dia sadar bahwa penggunaan kekuatan sihir alaminya mulai mempengaruhi dirinya. Tiba-tiba, Memori terkejut melihat segerombolan monster muncul di hadapannya. Memori memutuskan bahwa dia harus bertindak habis-habisan dan mengambil risiko menggunakan seluruh kekuatan sihirnya jika ingin bertahan hidup. Jadi dia terus-menerus menggunakan paralisis. Itu berhasil. Tetapi dia semakin dekat dengan kehabisan MP. Dia mulai merasa pusing dan situasinya semakin buruk ketika lebih banyak monster datang. Memori sadar bahwa dia tidak bisa terlalu memikirkan sisa kekuatan sihirnya. Jadi dia terus menggunakan paralisis beberapa kali lagi. Itu terus bekerja, tetapi masih ada beberapa monster lagi dan Memori sudah dibatasnya. Memori menolak untuk menyerah begitu saja dan mencoba mengeluarkan satu serangan lagi. Situasinya tidak terlalu baik, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Beruntungnya, Memori baru saja naik level dan mendapatkan sedikit keberuntungan. Kekuatan sihirnya pulih, jadi dia dengan cepat menggunakan paralisis lagi. Tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Memori menyadari bahwa dia mendapatkan patkan lonjakan pengalaman besar dari monster terakhir yang baru saja kehilangan nyawanya. Dan dia merasa bersemangat karena ini berarti dia bisa bertarung lagi. Dia terus menggunakan paralisis, dan keterampilan ini akhirnya naik ke level 2. Memori penasaran bagaimana sistem level ini bekerja. Tapi, dia segera sadar bahwa dia perlu fokus pada pertarungan. Tiba-tiba, Memori memperhatikan bahwa sekarang dia bisa menargetkan beberapa lawan sekaligus. Jadi, dia men-paralyze banyak monster. Memori menyimpulkan bahwa Dewi mungkin satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh keterampilan uniknya. Karena tingkat keberhasilannya di Ruins of Disposal adalah 100%. Tidak ada tanda target pada monster-monster yang lebih jauh, jadi ini berarti keterampilan status ailment-nya memiliki jangkauan terbatas. Memori kemudian melanjutkan dan meracuni monster-monster yang terparalyze. Mereka tampak cukup tidak berbahaya sekarang, dan Memori hanya melihat mereka sebagai poin pengalaman. Memori memeriksa statistiknya, dan ini menunjukkan bahwa semuanya bertambah ketika dia naik level. MP awalnya sudah tinggi, dan meningkat pesat. Tiba-tiba, semua monster mulai menjadi korban racun Memori, dan dia naik level beberapa kali. Dia membuat beberapa monster tertidur, dan keterampilan tidurnya naik ke level 2. Memori semakin naik level saat lebih banyak monster runtuh, dan dia merasa yakin bisa mengeliminasi monster yang muncul. Memori bersiap untuk melanjutkan pertarungan, set, tetapi dia terkejut saat monster-monster itu tiba-tiba lari darinya. Memori kemudian menemukan sesuatu untuk dikenakan dari mayat, dan memutuskan bahwa dia perlu mencari makanan dan air. Pencariannya tidak membuahkan hasil, jadi dia memutuskan untuk mencoba makan monster. Keterampilan racunnya sudah habis, jadi monster tersebut seharusnya aman untuk dimakan. Kulit monster ternyata terlalu keras untuk dipotong, jadi Memori memutuskan untuk mengiris matanya. Rasanya tidak menggugah selera sama sekali, dan semakin buruk saat dia menggigitnya. Dia akhirnya memuntahkannya, dan Memori bertanya-tanya apakah tubuh monster ini penuh dengan racun. Memori kemudian memutuskan untuk makan kulit monster, dan dia memutuskan untuk memakan racunnya juga. Keadaan semakin buruk, dan Memori menyadari bahwa tempat ini benar-benar dirancang untuk mengakhiri kehidupan siapapun yang dilemparkan ke dalamnya. Memori sangat kelaparan, tetapi dia memperhatikan bahwa lampu di tasnya berubah warna. Tas itu terasa lebih berat dari biasanya, dan Memori terkejut saat menemukan soda dan beberapa daging kering di dalamnya. Soda terasa sangat enak, dan Memori juga lahap makan makanan tersebut. Dia tidak tahu bagaimana cara kerja tasnya, dan tidak tahu apakah tas itu akan menghasilkan makanan lagi, tetapi dia bersyukur karena hal itu terjadi. Beberapa waktu kemudian, terlihat bahwa Memori baru saja menyelesaikan pertempuran melawan tentara monster raksasa. Mereka dalam keadaan terparalys, dan sekarang dia hanya menunggu racunnya mulai bekerja. Memori duduk di atas naga raksasa dan memutuskan bahwa ini akan terjadi dalam hitungan detik. Tiba-tiba, tentara monster mulai tumbang, dan Memori semakin sering naik level. Dia mengakui betapa mengerikannya pemandangan itu, dan mulai meneteskan air mata. Tiba-tiba, Memori teringat masa kecilnya ketika dia memimpikan untuk membalas dendam. Memori tahu bahwa dia harus menghabisi ayahnya sebelum ayahnya menghabisinya. Untungnya bagi Memori, bibinya dan pamannya akhirnya mengangkatnya dan memberikan sedikit kestabilan dengan kehangatan keluarga. Mereka mengajarinya tentang kebaikan dan empati, dan Memori merasa bahwa dia telah berhasil menjadi seperti mereka. Namun sekarang Memori tidak merasakan apa-apa, dan bahkan tidak merasa gemetar saat mengambil banyak nyawa. Memori mulai menakutkan dirinya sendiri, tetapi memutuskan untuk menerima siapa dirinya sekarang. Memori mengubur diri lamanya dan meninggalkannya di belakang saat dia menerima diri barunya. Memori kemudian dengan mudah menghancurkan monster mata dan menuangkan sihirnya ke dalam sebuah permata di samping pintu misterius. Pintu terbuka, dan dia menemukan bahwa dua orang telah mengakhiri hidup mereka di dalam ruangan itu. Memori terkejut ketika menemukan semua permata yang mereka miliki dan mengira bahwa dia mungkin membutuhkannya saat kembali ke permukaan. Memori meminta maaf kepada pasangan itu karena mengambil permata mereka dan melanjutkan untuk menjelajahi ruangan-ruangan lainnya. Setelah memeriksa beberapa ratus ruangan, Memori menemukan sebuah ruangan yang memerlukan lebih banyak kekuatan sihirnya daripada yang lain. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, dia menemukan sesuatu yang keren. Orang ini bernama Anglin dan dia dikenal sebagai pahlawan kegelapan. Memori ingat bahwa Dewi mengangkat pria ini sebagai yang terkuat dari semua pahlawan. Suratnya mengungkapkan bahwa Dewi Vicious mengirimnya ke sana dengan paksa. Dia tidak lagi dibutuhkan dan mereka hanya menganggapnya sebagai gangguan. Dia curiga bahwa dia akan segera mati di penjara ini, jadi dia meninggalkan sesuatu sebagai cadangan jika ada yang menemukannya. Memori mengutuk Dewi karena dia mengatakan bahwa kekaisaran iblis adalah jahat, tapi dia jauh lebih buruk. Memori merasa dia tidak jauh berbeda, karena dia hanya menginginkan balas dendam dan tidak peduli tentang menyelamatkan dunia. Memori menemukan apa yang ditinggalkan oleh pahlawan kegelapan, yaitu sebuah buku tentang seni terlarang. Buku itu penuh dengan resep untuk barang-barang dan senjata magis. Memori juga menemukan sebuah gulungan sihir terlarang, tetapi dia tidak bisa membaca tulisan di dalamnya. Penyihir terkenal ini telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, jadi Memori memutuskan bahwa itu pasti adalah mantra yang sangat kuat. Jika dia bisa mengartikan tulisan tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi kartu truf melawan Dewi. Tiba-tiba, Memori terkejut saat menemukan satu halaman berdarah yang memperingatkan tentang pemakan jiwa. Makhluk ini adalah yang mengambil nyawa semua orang di reruntuhan. Memori terus menjelajah dan menemukan sebuah pintu yang tampaknya tidak akan terbuka tanpa memasukkan sesuatu ke dalam mekanisme kuncinya. Memori menentukan bahwa ini adalah jalan keluar ke permukaan, tetapi ini juga membuatnya menyadari bahwa pemimpin jiwa pasti ada di dekatnya. Itu pasti sangat berbahaya karena bahkan pahlawan besar pun tidak bisa mengalahkannya. Memori telah meningkatkan levelnya sebanyak mungkin hingga saat ini, dan dia hanya berharap bisa mengalahkannya dengan keterampilan ini. Di dekatnya, dia menemukan sebuah wajah dan menentukan bahwa orb di kepalanya adalah yang dia butuhkan untuk membuka pintu terakhir. Wajah ini jelas adalah pemimpin jiwa, karena dia bahkan tidak bisa mendekatinya tanpa ditembak. Pemimpin jiwa tidak memberikan celah sedikit pun, tetapi dia perlu orb itu untuk melarikan diri. Jadi Memori harus mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Memori harus mengucapkan nama keterampilan untuk mengaktifkan Inflict Status Ailment-nya, dan harus cukup keras juga. Tidak ada waktu untuk berpikir karena pemimpin jiwa mulai bergerak sendiri. Monster ini adalah yang menolak pahlawan terkuat dan penyebab dari tingkat kelangsungan hidup nol di reruntuhan. Makhluk ini jelas menguasai reruntuhan, yang berarti ini akan menjadi pertarungan terakhir Memori untuk nyawanya di Ruins of Disposal. Di luar, terlihat seseorang yang muncul untuk menunggu di dekat reruntuhan. Di dalam, Memori terkejut bahwa Soul Eater tidak langsung menyerangnya dan malah mulai memuntahkan sesuatu. Zat ini berubah menjadi monster-monster menjijikan, dan Memori menyadari bahwa Soul Eater menunjukkan kepadanya bagaimana penampilan korbannya tepat sebelum kehilangan nyawa mereka. Soul Eater jelas ingin melihat reaksinya, dan Memori memutuskan bahwa inilah cara makhluk ini bersenang-senang. Tiba-tiba, Soul Eater menunjukkan dirinya kepada Memori dengan teriakan keras, dan Memori harus memparalyze monster-monster lendir itu. Selanjutnya, Memori harus meracuni mereka, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena mereka mengingatkannya pada orang-orang yang kehilangan nyawanya. Memori menyatakan bahwa dia tidak seperti monster ini, karena dia tidak pernah bisa menggunakan jiwa manusia sebagai mainan. Dia tidak bisa menggunakan racunnya pada sesuatu yang tampak seperti manusia. Dan Memori menyatakan bahwa dia masih seorang manusia. Pemimpin jiwa tampaknya terhibur dengan seberapa-apa banyak ia menyiksa Memori, jadi ia menciptakan lebih banyak makhluk. Memori meminta mereka untuk menjauh, dan dia bisa merasakan bahwa pemimpin jiwa benar-benar menikmati keputusasaannya. Memori yang ketakutan memohon agar makhluk-makhluk itu pergi, sementara pemimpin jiwa hanya tertawa gila. Memori kini benar-benar putus asa, dan dia memohon agar seseorang menyelamatkannya. Memori menyadari bahwa pemimpin jiwa mencapai puncak kesenangannya, jadi dia dengan terkejut mengubah sikapnya secara total, dan men-paralyze pemimpin jiwa. Memori menjelenghaskan bahwa dia bisa merasakan bahwa ini adalah saat terbaik dalam hidup pemimpin jiwa. Ia telah menemukan mangsa terbaik yang bisa disiksanya untuk kepuasan maksimal. Namun ini berarti bahwa pemimpin jiwa menurunkan kewaspadaannya, dan tidak menyadari bahwa Memori tidak pernah sekalipun menurunkan lengan kirinya. Makhluk itu runtuh karena terparalyze, dan Memori menjelaskan satu kelemahan fatal yang dimiliki oleh mereka yang sombong dengan kekuatan mereka. Saat mereka meyakinkan diri bahwa kemenangan sudah pasti, itulah saat mereka melahirkan musuh terbesar mereka, yaitu kesombongan. Keterampilan Paralyze Memori naik ke level 3 dan dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya hanya berpura-pura sepanjang waktu. Dia kemudian menjelaskan bahwa setelah diangkat oleh bibinya dan pamannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi tidak berbahaya. Memori mencoba menjadi normal dan mencoba menjadi baik hati. Dia bahkan berhasil menipu dirinya sendiri dan akhirnya lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, karakter latar baik hati yang dia jadikan ternyata masih menyimpan banyak permusuhan di dalam dirinya. Memori meracuni monster-monster jiwa dan menjelaskan bahwa dia merasa tidak ada perasaan terhadap mereka ketika makhluk itu menciptakannya. Dia hanya menghadapi kebencian dengan kebencian dan mengakhiri hidup mereka. Memori memiliki statistik terendah yang pernah masuk ke dalam dungeon, tetapi dia bersyukur karena itu berarti dia diremehkan dan itulah yang memungkinkannya untuk bertahan hidup. Sementara pemimpin jiwa meronta-ronta kesakitan, Memori mengejeknya. Karena kalah dari seorang manusia lemah yang dikirim ke dungeon untuk dibuang. Soul Eater dengan putus asa mencoba melarikan diri, tetapi ini justru membantu Memori mengetahui bahwa keterampilan paralysalnya menyebabkan kerusakan tambahan ketika korbannya mencoba bergerak. Memori akhirnya meracuni Soul Eater dan keterampilannya naik ke level 3. Memori mengakhiri pertarungan dan mantra tidurnya dan jiwa-jiwa yang digunakan oleh Soul Eater muncul untuk berterima kasih kepada Memori. Mereka telah mengawasinya sepanjang waktunya di reruntuhan, dan pasangan itu berharap bahwa dia akan memanfaatkan permata mereka dengan baik. Tetapi yang terpenting, mereka berterima kasih kepadanya karena telah mengalahkan Soul Eater. Pahlawan kegelapan juga ada di sana, dan dia memberi tahu Memori untuk membalas dendam pada Dewi. Memori tahu bahwa dia tidak diwajibkan, tetapi dia ingin membalas dendam pada Dewi untuk dirinya sendiri. Memori mengambil orb dari Soul Eater dan menggunakannya untuk membuka pintu keluar, lalu dia mengucapkan selamat tinggal pada reruntuhan. Di luar, kita melihat para siswa sedang mengalahkan monster untuk mendapatkan poin pengalaman. Oya Mada mengejar seekor serigala dan Kirihara senang melihat kemajuan Oya Mada yang sudah mencapai level 15. Anak yang dulu pendiam sekarang menyaksikan monster berteriak kesakitan, sementara Yasu tertawa seperti orang gila. Seorang gadis bernama Asagi menakut-nakuti gadis lainnya dan menyatakan kekhawatirannya bahwa kelas mereka mungkin akan segera hancur. Mereka semua punya ego yang besar, dan penempatan kelas tidak banyak membantu. Asagi yakin para siswa akan mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok, jadi dia ingin gadis pemalu itu bergabung dengan kelompoknya. Gadis itu hanya berperingkat D, jadi tidak mungkin dia akan masuk ke kelompok Kirihara. Dan Asagi meramalkan bahwa Ayaka tidak akan bertahan lama untuk membentuk kelompoknya sendiri. Gadis pemalu itu bernama Kobato. Dan Asagi mengatakan padanya bahwa dia akan segera merasa tidak diterima dimanapun jika dia tergabung dengan kelompok Asagi. Asagi percaya bahwa jika mereka berhasil mengalahkan kekaisaran iblis dan kembali ke dunia mereka, apa yang mereka lakukan di dunia ini mungkin akan menguntungkan mereka. Ternyata Dewi telah memberikan ujian kepada para siswa yang mengharuskan mereka untuk mengalahkan monster. Kobato belum menyelesaikan tugasnya, jadi Asagi meminta beberapa gadis untuk mengeluarkan monster agar membantu Kobato. Kobato ragu, tetapi Asagi, Asagi mengingatkannya bahwa dia akan dibuang seperti memori jika dia tidak mengalahkan monster tersebut. Kobato sangat ketakutan, tapi dia tidak punya pilihan lain jadi dia membunuh monster itu. Asagi memberi selamat atas keberhasilannya dan mengumumkan bahwa Kobato resmi menjadi anggota kelompoknya. Kobato merasa sangat buruk dan mengingat saat memori menyelamatkan seekor kucing yang terluka. Kobato merasa sangat bersalah setelah mengalahkan makhluk itu dan dia meminta maaf karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Di tempat lain, Ayaka sadar kembali dan merasakan sakit dari pukulan Dewi. Ayaka pergi untuk berbicara dengan Dewi tentang memori, tetapi Dewi menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Ritual untuk membuang pahlawan terlemah adalah kebijakan tegas kerajaan, dan Dewi berpura-pura menyesal karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayaka terkejut ketika Dewi mengungkapkan bahwa ritual masih berlangsung. Sementara Ayaka tertidur selama beberapa hari, semua siswa lainnya berangkat untuk mengikuti ujian yang menentukan apakah mereka bisa mengalahkan monster. Beberapa sudah gagal dan telah didiskualifikasi. Dewi terus berpura-pura sedih tentang semua ini sambil menjelaskan bahwa mereka yang tidak dapat memenuhi tugas sebagai pahlawan harus pergi. Ayaka menyatakan ketidakpuasannya tentang cara penanganan para siswa, tetapi Dewi mengingatkannya bahwa mereka harus membuang mereka yang tidak berguna. Ayaka mengingatkan Dewi bahwa dia adalah pahlawan peringkat S dan menyatakan bahwa dia akan melakukan tugasnya untuk menebus siswa-siswa yang tidak bisa lolos ujian Dewi. Namun, sebagai imbalannya, dia ingin Dewi membatalkan pembuangan mereka. Dewi menerima dan meminta maaf karena telah memukulnya sebelumnya. Dia menganggap itu perlu untuk menenangkan Ayaka dari histerinya, tetapi sekarang dia ingin mereka bergaul dengan baik. Di hutan gelap, gadis yang berada di luar reruntuhan berlari dari beberapa pengejarnya. Tuhan pedang bernama Maggots dan kelompoknya, yang dikenal sebagai pengawas suci, hampir menangkapnya. Memori akhirnya kembali ke permukaan dan memeriksa statistiknya. Dia mengetahui bahwa dia bisa membatalkan efek lumpuh sesuka hati dan membuat racunnya tidak mematikan. Ini berarti dia bisa menghindari mengeliminasi target dengan cara itu. Memori memutuskan bahwa dia perlu mencari pedang dan seseorang untuk bertindak sebagai tank di garis depan untuknya. Tiba-tiba, Memori menemukan beberapa slime dan kelompok itu tampaknya menggertak salah satu dari mereka sendiri. Memori berharap slime yang dibully itu bisa membela dirinya, tetapi tidak ada harapan karena dia sangat kalah jumlah. Memori merasa kasihan pada slime kecil itu, tetapi dia terkejut ketika slime tersebut mendorong para pengejeknya. Memori turun tangan untuk melumpuhkan dan meracuni para pengejek, dan dia menyadari bahwa dia bisa mengubah pengaturan pada kemampuannya. Dia membatalkan efeknya dan menyuruh para pengejek untuk pergi, meninggalkan hanya slime kecil itu. Memori meninggalkannya dalam keadaan lumpuh, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Memori memberitahu slime kecil itu bahwa dia sangat terkesan dengan bagaimana slime itu membela dirinya. Memori lalu memberitahunya untuk tidak menyerangnya dan membebaskannya. Memori mengucapkan selamat tinggal pada slime kecil itu, tetapi slime itu terus mengikutinya melalui hutan. Memori bisa merasakan bahwa slime itu adalah orang terbuang seperti dirinya, dan slime itu jelas berniat untuk terus mengikutinya. Di dekat situ, sang putri kelahan setelah melarikan diri dan menyadari bahwa begitulah cara pengawas suci melakukan perburuan mereka. Kembali ke Memori, kita melihat bahwa dia telah bergabung dengan slime dan menggunakannya untuk menjaga belakangnya. Memori membaca buku yang ditinggalkan Anglin, dan dia belajar tentang eksperimen untuk memperkuat monster. Itu adalah seni terlarang, dan bahkan menjelaskan cara membuat solusi untuk meningkatkan slime. Memori sangat jelas pada slime bahwa dia sedang dalam misi balas dendam, jadi mengikuti dia berarti itu juga tujuan mereka. Memori bertanya pada slime apakah itu setuju, dan slime itu sepenuhnya setuju. Memori menamainya Pigimaru, dan slime kecil itu tidak keberatan dengan nama itu. Memori bertekat untuk membalas dendam dengan cara apapun yang mungkin. Jadi dia akan ragu untuk menggunakan sihir dan seni terlarang. Di tempat lain, putri menyadari bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari pengawas suci. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Dia menawarkan tidurnya sebagai pengorbanan, dan setelah sebuah doa singkat, dia berubah menjadi apa yang dia sebut sebagai spirit regalia. Di dekat situ, pengawas suci bertemu dengan Memori dan memutuskan untuk merampoknya. Maggots lebih suka menguji pedang barunya pada Memori. Jadi yang lainnya menyuruhnya untuk cepat karena mereka harus mengejar putri lagi. Mereka mengatakan hal-hal yang sangat menjijikan tentang apa yang akan mereka lakukan pada putri dan gadis-gadis lain yang mereka temui, sehingga Memori merasa marah. Mereka memperhatikan Memori mundur karena ketakutan, jadi Memori mulai memohon untuk nyawanya. Maggots berniat mengakhiri nyawa Memori, tetapi semua orang terkejut ketika Memori melumpuhkannya. Memori senang melihat bahwa keterampilan status ailment-nya efektif pada manusia, dan dia memberi tahu para penjahat bahwa mereka tidak bahkan mendekati menakutkan seperti monster di reruntuhan. Sebenarnya, Memori sama sekali tidak takut pada mereka. Dia malah menyebut mereka sebagai sampah. Pijimaru juga merasa kesal, dan Memori memutuskan bahwa dia tidak akan terganggu jika dia mengakhiri nyawa para penjahat. Dia sudah memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan menghadapi kebencian dengan kebencian, yang berarti dia siap mengambil nyawa manusia jika perlu. Para penjahat menyadari betapa menakutkannya Memori, tetapi sudah terlambat karena Memori meracuni mereka. Memori merasakan seseorang yang lain di dekatnya, dan kita melihat bahwa putri mulai merasa gugup. Dia tidak lagi merasakan keberadaan pengawas suci, jadi dia khawatir mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba dia terkejut karena merasakan orang yang berbeda. Kehadiran mereka tidak terlalu kuat, tetapi sangat mengganggu, bahkan roh-roh pun ketakutan. Saat itu putri menyerang, tetapi Memori muncul di belakangnya dan melumpuhkannya. Memori merasakan niatnya untuk menyerang, tetapi juga merasakan sesuatu yang lain dalam dirinya, dan menjadi penasaran. Dia hanya mempertahankan putri dalam keadaan lumpuh sebagai langkah pencegahan, sehingga dia bertanya-tanya apa yang diinginkan Memori darinya. Memori menjelaskan dengan sederhana bahwa dia bukan dari daerah ini, jadi dia tidak akan bisa membantunya. Namun, dia ingin putri itu memberi tahunya informasi yang dia butuhkan. Memori akan membiarkannya bergerak mulutnya. Tetapi dia memperingatkan bahwa dia akan melumpuhkannya lagi jika dia mencoba sesuatu yang mencurigakan. Namun, sebenarnya Memori tidak bisa menggabungkan efek lumpuh dan hanya sedang berpura-pura. Memori hanya membiarkannya bergerak mulutnya karena dia masih curiga padanya. Dia sudah melalui banyak hal, jadi dia tidak begitu percaya pada orang asing. Putri setuju untuk menjawab pertanyaannya, tetapi terlebih dahulu dia ingin tahu di mana kelompok empat pria itu. Dia terkejut mendengar bahwa Memori telah mengalahkan mereka, jadi Memori bertanya-tanya apakah mereka adalah teman-temannya. Kejutan putri itu sebenarnya berasal dari alasan lain, jadi dia menjelaskan bahwa empat pria itu adalah pengawas suci. Mereka sangat kuat, jadi dia bertanya-tanya apakah Memori memiliki sekutu yang membantunya. Memori mengacu pada Pigimaru saat dia mengatakan bahwa dia memiliki satu sekutu, tetapi dia tidak memberitahunya apa-apa tentangnya. Putri tidak merasakan kebohongan ketika Memori menjawab pertanyaannya, jadi dia memutuskan untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Dia juga merasa bersyukur karena Memori telah menyelamatkan nyawanya, jadi Memori menjelaskan bahwa dia tidak tampak seperti orang yang buruk. Keduanya sepakat untuk tidak menggali terlalu dalam kekehidupan masing-masing, jadi Memori memulai dengan pertanyaannya. Putri mengungkapkan bahwa hutan tempat mereka berada terletak di selatan kerajaan, dan pertanyaan berikut Memori adalah tentang gulungan yang dia temukan. Putri dapat memberitahu bahwa itu adalah naskah kuno dan unik, tetapi dia tidak bisa membaca tulisannya. Dia tahu seseorang yang mungkin bisa membacanya, yaitu seorang penyihir. Penyihir ini memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal terlarang di dunia ini sehingga dianggap berbahaya. Memori ingin bertemu dengannya, tetapi dia hanya bisa ditemukan di tanah monster bermata emas. Masalahnya, tempat itu sangat berbahaya. Putri merasa belum cukup membalas budi Memori karena telah menyelamatkan nyawanya, tetapi Memori mengatakan bahwa mereka sudah saling membalas. Putri itu sangat baik hati, dan dia mengingatkan Memori pada bibinya yang terlalu baik untuk dirinya sendiri. Memori memberitahunya bahwa efek lumpuh akan hilang dalam beberapa menit, tetapi dia tidak bisa menjamin keselamatannya selama waktu itu. Putri itu tidak masalah dengan hal itu, jadi Memori berharap dia selamat dalam perjalanannya, dan dia pergi. Memori menjelaskan pada Pigimaru bahwa dia tidak menikmati mengakhiri nyawa, jadi dia hanya akan melakukannya sesuai dengan aturannya sendiri. Memori tidak bisa memastikan bahwa gadis itu tidak akan menyerangnya setelah dia bebaskan, jadi dia mengandalkan Pigimaru untuk menjaga punggungnya. Beberapa saat kemudian, Memori tiba di sebuah kota dan berpura-pura sebagai tentara bayaran yang menjawab panggilan untuk menaklukkan reruntuhan. Dia diizinkan masuk karena kepala kota ingin para penjaga membiarkan sebanyak mungkin tentara bayaran yang menuju reruntuhan. Resepsionis di sebuah penginapan tidak begitu ramah kepada Memori, tetapi sikapnya berubah ketika Memori menunjukkan bahwa dia memiliki uang untuk membayar kamar. Pemilik penginapan ingin tahu namanya, jadi Memori berbohong dan mengatakan namanya Haiti. Malam itu, Memori berganti pakaian dan pergi melihat kota. Orang-orang tampaknya tidak curiga pada orang asing seperti dirinya, jadi Memori menyimpulkan bahwa tempat ini cukup aman. Memori mencatat toko-toko di sekitar kota dan pergi untuk makan malam. Dia makan di sebuah tavern karena orang-orang berbicara dengan bebas di sana, jadi itu bagus untuk mendengarkan dan mengumpulkan informasi. Beberapa orang di dekatnya membicarakan kota, tetapi semua kelompok terkuat di negara itu dengan kesatria dan tentara yang paling kuat. Di antara semua mereka, para pria sepakat bahwa yang terkuat adalah kesatria naga hitam dari Kekaisaran Bacchus. Ini karena lima dragons mereka saja setara dengan seluruh tentara. Mereka juga memiliki kekuatan terkuat kemanusiaan dan pembunuh pahlawan. Malam itu, Memori berbicara dengan Pigimaru tentang rencana masa depan mereka. Prioritas utama mereka adalah bertemu dengan orang yang bisa membaca gulir sihir terlarang. Ini berarti mereka harus menemukan penyihir tabu yang bersembunyi di tanah monster mata emas. Namun, hal pertama yang ingin Memori lakukan adalah menggunakan peningkatan monster untuk meningkatkan kemampuan Pigimaru. Tiba-tiba, Memori teringat bahwa sebuah lantai baru baru saja ditemukan di reruntuhan Mill. Dan itulah sebabnya banyak tentara bayaran datang ke kota tersebut. Untungnya, bahan yang diperlukan untuk peningkatan monster berasal dari Raja Kerangka yang berada di reruntuhan Mill. Keesokan harinya, pemimpin kota menginstruksikan para tentara bayaran untuk menjelajahi lantai baru di reruntuhan tersebut. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang memperoleh cawan mata naga di dalam reruntuhan akan diberikan 300 keping emas. Mereka akan dibayar dengan murah hati untuk harta lainnya. Dan mereka bisa menyimpan bahan yang mereka temukan. Ini adalah berita baik bagi Memori karena ia akan dapat menyimpan bubuk tulang dari Raja Kerangka. Para tentara bayaran diinstruksikan untuk membentuk barisan. Dan Memori memperhatikan seorang pria aneh yang mengganggu seorang gadis. Pria itu sepertinya mengenali suaranya dan bertanya-tanya, akah dia adalah Kapten Paladin dari sebuah negara tertentu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Karena mereka mulai berpikir bahwa dia adalah mantan Kapten Malam yang sekarang memiliki buronan di kepalanya. Pria aneh itu mengingat saat ketika Kapten Malam menolaknya, tetapi gadis itu tidak mengingat pernah bertemu dengannya. Pria itu juga mengenali perlakuannya yang kasar dan wajahnya terbakar dalam ingatannya, Memori. Ia berniat mengungkapkan identitasnya dengan menunjukkan telinganya. Kapten Malam adalah elf tinggi yang cukup jarang di daerah ini, jadi jika telinganya runcing maka itu pasti dia. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Dorogeti dan dia melepas tudung gadis tersebut. Ia ingin mendapatkan pujian karena menangkap Kapten yang telah melarikan diri, tetapi ia terkejut tika telinga gadis itu tampak normal. Gadis itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Misty dan pria itu keliru. Pria itu mengatakan bahwa dia memiliki dendam serius terhadap wanita cantik dan dia akan membuat gadis itu membayar karena mempermalukannya. Setelah itu, Memori bertemu dengan gadis tersebut. Dia menyarankan agar gadis itu lebih berhati-hati karena pria yang tadi jelas dipenuhi amarah dan kebencian. Misty sudah terbiasa dengan situasi seperti itu dan lebih memilih agar orang-orang membencinya daripada mencoba mendekatinya. Sangat jelas bahwa dia mencoba menghindari interaksi dengan orang lain, tetapi Memori memiliki permintaan. Dia perlu membeli barang-barang sebelum memasuki reruntuhan, tetapi tidak ingin tertipu oleh para pedagang. Jadi dia menawarkan untuk membayar bantuannya. Untungnya bagi Memori, Misty membutuhkan uang, jadi dia setuju untuk membantunya. Mereka saling memperkenalkan diri secara formal, tetapi Memori bisa mengatakan bahwa dia menggunakan nama samaran. Sangat jelas bahwa keduanya memiliki rahasia, jadi mereka sepakat untuk tidak membagikan nama asli mereka untuk saat ini. Misty membantunya berbelanja dan Memori membayarnya tiga keping perak. Tiba-tiba, Misty pingsan dan menjelaskan bahwa dia tidak tidur nyenyak selama tiga hari terakhir. Dia mengatakan bahwa itu tidak masalah sambil pergi, dan Memori memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mulai menaklukkan reruntuhan Mil. Begitu dia memasuki reruntuhan, dia mendengar beberapa orang menjerit meminta pertolongan. Mereka sedang dikejar oleh monster, jadi Memori memparalisis dan meracuni monster tersebut. Dia berhasil memotong monster yang lebih kecil dari monster yang dia lawan sebelumnya, jadi dia menyadari bahwa monster reruntuhan pembuangan sangat tangguh. Beberapa saat kemudian, para pelari yang melarikan diri kembali, dan menemukan bahwa seseorang telah menghabisi monster tersebut. Mereka terkejut karena monster itu sepertinya hanya ditusuk sekali. Di dekat situ, Memori menemukan tempat aman untuk beristirahat dan memeriksa statusnya. Tiba-tiba, Memori mendengar si pria aneh dari tadi yang menyewa beberapa preman untuk menyerang Misty. Dia ingin mereka mengeliminasi Misty, tetapi dia memerintahkan agar dilakukan perlahan-lahan jika tampaknya dia merasa menyesal telah mempermalukannya. Pria ini benar-benar marah dan tidak bisa tenang sampai dia melihat wajah sombongnya berubah menjadi putus asa saat nyawanya diambil. Dorogeti memberi mereka izin untuk melakukan apa saja terhadapnya, dan ini membuat Memori sangat marah. Memori memperlihatkan dirinya kepada para preman tersebut, sehingga mereka mengancam akan menghilangkannya juga. Mereka tidak takut tertangkap karena banyak orang hilang di reruntuhan. Memori meminta mereka untuk membiarkan hidupnya, tetapi Dorogeti hanya mengejeknya sebagai pengecut. Dorogeti maju untuk menghabisi Memori, tetapi Memori dengan cepat memparalisis mereka. Kini Memori yang menggoda mereka, namun kejahatan sendiri membuatnya ingin muntah. Dia kemudian meracuni mereka dan berpikir bahwa menghilangkan sampah seperti mereka terasa aneh memuaskan. Dorogeti bersumpah akan membuat Memori membayar, tetapi Memori menunjukkan bahwa itulah alasan dia menghilangkan mereka sekarang. Para preman sudah diparalisis dan diracuni, jadi Memori meninggalkan mereka, dan mereka akhirnya dimangsa oleh monster. Setelah menjelajah lebih jauh, Memori mencapai titik sebelum memasuki lantai baru. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan, dan akhirnya mendapatkan tidur selama tiga jam. Ketika dia melanjutkan penjelajahan, dia bertemu dengan sebuah kelompok bernama Saber Tigers. Mereka menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di reruntuhan. Monster-monster telah dihilangkan dengan cara yang aneh dan di tempat yang acak. Bagian yang paling aneh adalah mereka tidak dapat menentukan apa yang menghilangkan monster-monster tersebut. Baik monster kuat maupun lemah jatuh dengan cara yang aneh, dan tubuh mereka ditemukan dengan warna pucat. Kelompok ini mengira mereka adalah yang pertama mencapai lantai kesempat belas. Tetapi itulah saat mereka menemukan monster-monster yang telah dihilangkan. Pemimpin Saber Tigers sangat peduli dengan kru-nya, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan reruntuhan. Memori menolak tawaran mereka untuk pergi bersama, jadi mereka memintanya untuk menyampaikan pesan kepada siapapun yang dia temui. Setelah mereka pergi, Memori menyadari bahwa mereka membicarakan mayat monster-monster yang dia musnahkan dengan kemampuannya. Kita kemudian melihat semua monster yang telah dia hilangkan, dan Memori menyadari bahwa ketakutan yang ditimbulkannya berarti persaingan yang lebih sedikit di reruntuhan. Akhirnya, Memori menemukan cawan mata naga, tetapi tampaknya dilindungi oleh sebuah gargoyle. Memori mengira gargoyle itu akan bergerak jika dia mengambil cawan tersebut, jadi dia memparalisisnya. Gargoyle itu jelas-jelas hidup, jadi dia melanjutkan dengan memberikan racun. Memori meminta Piggy Maru untuk menjaga punggungnya, dan dia mengambil cawan tersebut. Gargoyle itu akhirnya jatuh akibat racun Memori, dan tiba-tiba Misty muncul entah dari mana. Memori memberikan cawan tersebut kepada Misty, yang tentu saja mengejutkannya karena hadiah 300 emas bukanlah hal yang sepeleh. Misty ingin memberinya sesuatu sebagai balasan, tetapi Memori tidak menginginkan apa-apa. Memori bersiap untuk pergi, tetapi Misty menolak untuk menerima tawarannya yang terlalu murah hati begitu saja. Memori mengatakan bahwa persona palsu yang digunakannya sebenarnya adalah orang yang sangat baik, tetapi kenyataannya, tujuannya bukanlah harta karun. Memori secara mengejutkan membuka jalur tersembunyi, dan menjelaskan bahwa tujuannya adalah monster yang bersembunyi di bawah. Misty masih ingin membalas Budi, jadi dia menawarkan untuk bertindak sebagai penjaga untuknya. Dia berjanji tidak akan menghalanginya dan bersumpah untuk melindunginya dengan keterampilan pedangnya. Memori tidak melihat tanda-tanda dia mundur, jadi dia setuju untuk membiarkannya pergi bersamanya dengan beberapa syarat. Pertama, mereka harus terus-menerus tidak menyelidiki kehidupan masing-masing. Kedua, Memori berencana untuk menghabiskan banyak waktu di lantai berikutnya, jadi jika dia memutuskan untuk kembali sendiri, maka Memori tidak akan bertanggung jawab atas dirinya. Misty setuju dengan syaratnya dan bersumpah untuk melindunginya dengan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Misty terbukti berguna, karena dia dengan ahli memotong monster yang menjijikan. Dia jelas berpengalaman, jadi memindescent enanathosis amethylinal art. Misty menjelaskan bahwa monster dengan mata emas diken sebagai mangsa sempurna bagi para pahlawan dari dunia lain untuk meningkatkan level mereka. Memori tidak memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah salah satu pahlawan dari dunia lain, jadi Misty melanjutkan penjelasan bahwa ternyata para pahlawan tidak mendapatkan pengalaman dari menghilangkan orang lain. Poin pengalaman adalah fitur yang unik untuk monster. Menurut legenda, Raja Iblis, yang merupakan akar dari segala kejahatan, memancarkan energi khusus yang dikenal sebagai esensi Raja Iblis. Monster yang sangat dipengaruhi oleh energi ini akan memiliki mata emas. Energi ini juga membangkitkan naluri kekerasan yang paling ekstrem yang dimiliki semua monster. Setelah menjelajah lebih jauh, Misty mengatakan bahwa dia telah merasakan keberadaan monster. Monster itu tidak terlalu kuat, jadi dia mengabaikannya, tetapi itu cukup dekat. Ternyata itu hanyalah Pegimaru, jadi Memori memperkenalkannya kepadanya. Misty awalnya takut padanya, tetapi Memori meyakinkannya bahwa itu aman, sehingga dia menguji slime kecil itu. Misty ragu-ragu untuk beristirahat, jadi Memori meyakinkannya untuk setidaknya berbaring agar dia bisa mendapatkan sedikit tidur. Misty terlihat kelelahan sejak pertama kali mereka bertemu, jadi Memori menggunakan kemampuannya untuk membuatnya tidur. Ini menyebabkan sihir penyamarannya hilang, dan menjadi jelas bahwa dia adalah Kapten Malam dari Ash Rain. Kembali ke permukaan, para ksatria naga hitam menemukan mayat empat pengawas suci. Para ksatria menentukan bahwa mereka telah dihilangkan dalam sekejap mata tanpa tanda-tanda pertempuran yang nyata. Pembantaian seperti ini dilakukan terhadap pria-pria terampil, semacam ini adalah hal yang tidak bisa diterima. Jadi pemimpin ksatria naga mengasumsikan bahwa ini adalah perbuatan Ash Rain, Kapten Malam. Misty terbangun beberapa saat kemudian, terkejut karena telah tertidur. Memori berpura-pura terbangun juga, dan mereka segera diserang oleh Raja Kerangka. Memori bisa merasakan bahwa makhluk ini jauh lebih kuat dibandingkan monster-monster lainnya. Namun, Misty yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya jika mereka menghancurkan bagian perak di bawah dagu monster tersebut. Misty tahu bahwa makhluk ini sangat kuat, bahkan harimau sabar pun tidak akan mampu mengalahkannya. Misty mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan fisik dasarnya dan menciptakan armor. Dia ingin menjaga kekuatan ini tetap rahasia, jadi dia meminta Memori untuk tidak memberitahukan siapapun. Misty kemudian meminta maaf karena jika makhluk itu terlalu kuat, dia tidak akan bisa melindungi Memori. Dia mengatakan bahwa Memori harus melarikan diri, tetapi dia terkejut ketika Memori dengan mudah menghentikan serangan monster tersebut dengan cara mematikannya. Dia kemudian meracuni makhluk raksasa itu, dan akhirnya makhluk tersebut kalah. Memori mengambil apa yang dibutuhkannya dari Raja Kerangka, dan mereka bersiap untuk kembali ke permukaan. Tiba-tiba, Pigimaru merasakan sesuatu di dalam Raja Kerangka, dan Memori menemukan sesuatu yang tertutup kain magis. Ternyata itu adalah sebuah telur, dan Pigimaru ingin Memori membawanya pulang bersama mereka. Di tempat lain, teman-teman sekelas Memori diserang oleh Satria Kerangka. Seorang gadis panik seperti orang lemah setelah tangannya terpotong, tetapi temannya meyakinkannya bahwa tangan itu bisa disembuhkan. Ayaka berusaha mencari keberanian untuk melindungi semua orang, tetapi Oyamada dan Kirihara tiba untuk menunjukkan kendali elit mereka atas kemampuan mereka. Ayaka menyelamatkan gadis tanpa tangan dari bahaya, dan Kirihara mengumumkan bahwa dia belum mencapai level 24. Beberapa waktu kemudian, para tentara yang bertugas di reruntuhan terkejut melihat bahwa Misty berhasil mendapatkan Piala Mata Naga. Memori pergi karena dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi Misty ingin berbicara dengannya. Dia akan menerima hadiah untuk Piala tersebut besok, dan akan tinggal di kota untuk satu hari lagi. Memori ingin berbicara dengannya secara pribadi, jadi mereka sepakat untuk bertemu lagi nanti. Misty sekali lagi mengucapkan terima kasih atas Piala tersebut, tetapi Memori mengatakan bahwa itu tidak perlu. Malam itu, Memori menggunakan bahan-bahan dari Raja Kerangka untuk membuat larutan peningkatan monster. Memori akan perlu menggunakannya pada Pigimaru nanti, karena Misty telah tiba. Memori mengungkapkan bahwa dia ingin mempekerjakan Misty sebagai pengawalnya, karena tujuannya adalah menemukan penyihir dari larangan. Tujuannya adalah ke tanah makhluk bermata imas, jadi dia mengharapkan banyak serangan monster yang merangsek. Memori akan merasa jauh lebih baik dengan seseorang yang menjaga punggungnya, dan Misty telah membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang sempurna ketika mereka berada di reruntuhan. Membantu Memori akan memudahkan baginya karena dia memang menuju ke arah itu, tetapi dia masih ragu-ragu. Memori memberinya waktu untuk memutuskan dan mengejutkannya ketika dia mengungkapkan bahwa dia tahu identitas sebenarnya. Dia juga mengakui bahwa dia membuat Misty tertidur dengan kemampuannya, tetapi berjanji untuk menjaga rahasianya. Misty kemudian mengungkapkan bahwa dia menggunakan kekuatan roh untuk menyembunyikan identitasnya. Tetapi harus menawarkan keinginannya untuk tidur sebagai imbalan. Itulah sebabnya dia kembali ke keadaan normal setiap kali dia tidur. Dia sekarang memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam perjalanannya sekarang bahwa pengawas suci telah pergi, jadi dia berterima kasih kepada Memori karena telah mengusir mereka. Ashrain mengungkapkan identitasnya karena sekarang dia mempercayai Memori, sehingga Memori memberi tahunya nama aslinya. Memori lebih suka menjaga rahasia ini, tetapi dia berpikir bahwa ini adalah cara untuk lebih mengikat Ashrain kepadanya melalui kepercayaan. Misty setuju untuk menjadi pengawalnya, jadi Memori memberinya sebuah batu sebagai pembayaran. Memori tidak menganggapnya sebagai masalah besar, tetapi Ashrain terkejut dan menjelaskan bahwa barang ini adalah permata naga biru. Permata ini hanya jarang lahir bersama naga biru legendaris. Saat ini tidak ada di pasaran, dan nilainya jauh melebihi hadiah untuk piala mata naga. Misty merasa bahwa Memori tidak seharusnya memberikan sesuatu yang begitu berharga secara sembarangan, dan Memori menyadari bahwa dia terlalu baik untuk dirinya sendiri. Misty mencoba mengembalikannya, tetapi Memori memaksanya untuk menerimanya dan mengatakan padanya untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan itu. Mereka sepakat untuk menggunakan nama samaran mereka di depan umum, dan Ashrain menjelaskan masih banyak hal yang tidak diketahui Memori tentang dirinya. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang dalam pelarian, tetapi Memori tidak ingin menyelidiki masa lalunya. Memori hanya ingin dia memastikan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pengawalnya. Keesokan harinya, beberapa orang berbicara buruk tentang bagaimana Misty terlihat keluar dari kamar Memori tadi malam. Memori mengatakan untuk mengabaikan para pendosa itu, dan Ashrain terkesan dengan kedewasaan yang ditunjukkannya. Memori kemudian membahas topik sihir terlarang, dan Ashrain tahu banyak tentang itu. Sihir ini dianggap terlarang oleh Dewi, dan pada dasarnya merupakan mantra kuno. Ini adalah kabar baik bagi Memori, karena jika sihir ini dilarang oleh Dewi, berarti mantra tersebut berbahaya bagi Dewi. Setelah sarapan, Ashrain pergi untuk penerimaan hadiahnya, dan mereka sepakat untuk bertemu lagi nanti. Memori pergi ke bagian terpencil dari hutan, dan memberitahu Pigimaru bahwa sudah waktunya mencoba eksperimen peningkatan. Di penerimaan, pemimpin kota mengungkapkan bahwa dia telah mengundang seorang penyihir yang berspesialisasi dalam membongkar ilusi agar mereka bisa memastikan kemaslian keaslian Piala Mata Naga. Ashrain terkejut karena dia tidak diberitahu tentang hal ini, dan penyihir itu masuk ke ruangan. Beberapa waktu kemudian, Memori menunggu Ashrain, tetapi dia khawatir karena Ashrain terlambat. Sementara itu, di tempat lain, Dewi memberitahu Ayaka bahwa dia akan dapat menyembuhkan gadis yang kehilangan tangannya. Dewi tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan pada sembarang orang, jadi Sakura beruntung karena dia adalah cahaya harapan. Ayaka terkejut ketika Dewi mengetahui bahwa dia tidak akan bergabung dengan kelompok Kirihara, dan Ayaka menjelaskan bahwa dia tidak akur dengan Kirihara. Namun, Dewi menyebutnya egois karena sikapnya merusak keharmonisan kelompok pahlawannya. Ayaka membantah, tetapi Dewi mengakui tanggung jawabnya karena tidak membimbingnya dengan benar. Ayaka meminta maaf karena bersikap egois karena dia tidak bisa berpihak pada Kirihara, tetapi dia berjanji untuk menjalankan tugasnya sebagai pahlawan kelas S dengan caranya sendiri. Dewi senang mendengarnya, jadi dia memutuskan untuk mempercayakan siswa-siswa yang tidak lulus ujian kepada Ayaka. Jika seorang pahlawan kelas S seperti Ayaka melatih mereka, Dewi yakin bahwa mereka akan menjadi sekuat seratus orang. Ayaka mengira masalah ini sudah diselesaikan, tetapi Dewi mengungkapkan bahwa dia baru saja menerima dekret kerajaan yang menyatakan bahwa semua pahlawan yang tidak bisa bertarung harus dihapuskan. Para pahlawan ini akan dibuang ke reruntuhan jika Ayaka tidak menerima mereka, jadi dia tidak punya pilihan lain selain setuju. Dewi memperingatkan bahwa para pahlawan ini mungkin akan menjadi penghalang, dan Ayaka mengucapkan terima kasih atas nasihatnya sebelum meninggalkan tempat. Ketika sendirian, Dewi jelas tidak senang dan memanggil Ayaka dengan kata-kata yang sangat buruk. Kembali di penginapan, Mimori bertanya-tanya apakah Ashrane hanya meninggalkan mereka. Namun, Pigimaru merasa khawatir, dan Mimori merasa ada yang tidak beres. Ashrane bisa saja menolak pekerjaan itu jika dia tidak ingin pergi, dan akan terlalu sulit baginya untuk menipunya. Tiba-tiba, Mimori mendengar beberapa orang berbicara tentang bagaimana paladin wanita masuk ke hutan gelap dan saatnya untuk memburunya. Sebagai tambahan, kesatria naga hitam muncul saat mereka menuju hutan gelap. Di dalam hutan, Ashrane menyadari bahwa kesatria naga hitam telah menemukannya. Ashrane menggunakan serangan kuat untuk mengalahkan salah satu dari mereka, dan kemudian menyerang naga lainnya. Penyihir dari sebelumnya membuatnya bingung, jadi dia tidak bisa berubah bentuk sampai dia pulih. Beruntung baginya, dia cukup kuat untuk mengalahkan satu lagi kesatria naga hitam. Meskipun demikian, dia masih membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan salah satu kesatria biasa ini, jadi Ashrane khawatir seberapa kuat kesatria dengan peringkat lebih tinggi. Tiba-tiba, seekor naga mengancam akan menyerangnya, tetapi dia tahu itu hanya umpan. Ashrane mengejar target aslinya, dan dia diperkenalkan sebagai Gizun, wakil kapten skuat yang dipimpin oleh Sir Orbin dari Lima Naga. Gizun mengumumkan bahwa hidup Ashrane akan berakhir sekarang, dan Ashrane memutuskan bahwa dia harus bertarung dengan roh-roh yang tersedia. Ashrane berpikir bahwa tujuan mereka adalah menangkapnya, tetapi Gizun mengungkapkan bahwa skuat Orbin mendapat perintah rahasia untuk mengeliminasi dirinya. Gizun terbukti terlalu kuat baginya, dan dia jatuh ke tanah. Ashrane memberitahunya untuk langsung menghabisinya, tetapi Gizun ingin menunjukkan padanya seperti apa rasanya bersama seorang pria terlebih dahulu. Tiba-tiba, Memori muncul entah dari mana, dan memaralisis Gizun. Memori juga telah memaralisis naga tersebut dan menegur Ashrane karena tidak bertemu dengannya. Memori kemudian meracuni kesatria naga, tetapi dia mengubahnya menjadi versi non-mematikan. Memori lalu membuat Gizun tertidur dan menyadari bahwa jika dia berpergian dengan Ashrane, dia juga akan dikejar oleh kesatria naga hitam. Ashrane mengira bahwa Memori tidak ingin dia ikut lagi, jadi dia menawarkan untuk mengembalikan permata tersebut. Dia tahu bahwa dia hanya akan menyebabkan masalah, tetapi dia terkejut ketika Memori memberinya sesuatu. Ashrane terdiam ketika ternyata Memori memiliki banyak permata naga biru. Memori menyatakan bahwa akan merepotkan jika mencari pengawal lain, dan Ashrane mencengjot dengan gifte mesaisis. Tayspa Spilwand. Meskipun begitu, dia mengajukan tawaran kepada kesatria yang mengejar Seras Ashrane. Jika dia mau menjawab pertanyaan Memori, nyawanya akan diselamatkan. Namun, Gizun menolak untuk bekerjasama, merasa terhina dengan tantangan dari seorang anak biasa melawan kesatria naga hitam. Seras bersikeras ingin tahu siapa yang mengirimnya untuk membunuhnya. Tetapi, Gizun hanya menunjukkan rasa ingin tahunya untuk melihat wajah mantan Putri Elf Tinggi yang bersumpah setia kepada Kekaisaran Suci ketika dia mengetahui kebenarannya. Namun, kesatria itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain untuk mengalami apapun karena sebuah bilah memotong langit dan menembus punggung pria itu dengan kasar. Di atas, kesatria naga hitam melayang di luar jangkauan keterampilan Memori. Pahlawan yang disebut-sebut itu melihat rambut dan pakaian putih. Apalagi merah berdenyut yang jelas menunjukkan bahwa ciri-ciri ini milik Sivit Gartland yang dikenal sebagai yang terkuat dari umat manusia. Saat itu, seorang pria terbangun dengan putus asa di tempat tidurnya setelah mimpi buruk dengan Gartland muda yang menuntut agar dia menyerahkan pahlawan terkuat kepadanya. Gartland adalah pahlawan terkuat di dunia. Dia adalah pahlawan terkuat di dunia. Gartland on life pacifical needs. Asygeh. Meski begitu, dia menawarkan sebuah proposal kepada kesatria yang mengejar Seras Ashrain. Jika dia mau menjawab pertanyaan Memori, nyawanya akan diselamatkan. Namun, Gizun menolak untuk bekerja sama, merasa terhina dengan tantangan dari seorang anak sembarangan melawan kesatria naga hitam. Seras bersikeras ingin tahu siapa yang mengirimnya untuk membunuhnya. Tetapi Gizun hanya menunjukkan rasa ingin tahunya untuk melihat wajah mantan putri elf tinggi yang bersumpah setia kepada kekaisaran suci ketika dia mengetahui kebenarannya. Namun, kesatria itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain untuk mengalami apapun karena sebuah pilah memotong langit dan menembus punggung pria itu dengan kasar. Di atas, kesatria naga hitam melayang di luar yang jangkauan keterampilan Memori. Pahlawan yang disebut-sebut itu melihat rambut dan pakaian putih, apalagi merah berdenyut, yang jelas menunjukkan bahwa ciri-ciri ini milik Sivit Gartland, yang dikenal sebeng terkuat dari umat manusia. Saat itu, seorang pria terbangun dengan putus asa di tempat tidurnya setelah mimpi buruk di mana Gartland muda menuntut agar dia menyerahkan pahlawan terkuat kepadanya. Gartland adalah pahlawan terkuat di dunia. Dia adalah pahlawan terkuat di dunia. Gartland, there's anything you tell us, says, we didn't mind what to the venest fiend. Menurut cerita, Sivit adalah pemimpin dari lima naga, tetapi Memori mengamati bahwa salah satu dari mereka hilang. Ngomong-ngomong Orben, salah satu anggotanya, berkomentar bahwa bos tidak perlu membunuh Gizun, yang dijawab oleh pemimpin bahwa bawahan seharusnya tidak terlalu emosional terhadap pekerjaan sampingan seperti ini. Ngomong-ngomong, dia ingin tahu apakah ini adalah perintah dari Ortola, dan Seras terkejut mendengar nama itu. Beberapa waktu lalu, Ortola seharusnya menyerahkan sang putri untuk dipulihkan dari usia tuanya dan diubah menjadi pria yang penuh semangat, tetapi dia takut putrinya ternoda dan menawarkan apa saja segai gantinya agar Seras tetap bersamanya. Kini, ketakutan di tempat tidurnya, dia menginginkan kematian wanita itu. Begitu dia mengetahui siapa yang memerintahkan eksekusinya, Seras S. Rain terbenam dalam ketakutan. Gartland menegaskan bahwa Gizun akan merusak rencana ini dengan menodai putri tersebut. Itulah sebabnya dia dibunuh. Dengan itu, Memori mengingat bahwa pria itu sepenuhnya terdiam dan tidak lagi menimbulkan ancaman, namun dia masih membayar dengan nyawanya. Swaytis, wakil kapten kesatria berkuda, memberitahukan bahwa Ortola menyerahkan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan korban kepada mereka, mengusulkan agar mereka memberikan asrain sebagai hadiah kepada bawahan sebelum mengeliminasi dia. Namun, Orban mengingat bahwa mantan Kaisar Suci meminta agar mantan putri dikembalikan dengan kemurniannya utuh. Menurut kesatria tersebut, sepertinya pria tua itu tidak akan mati dengan tenang sampai elf itu pergi dari dunia ini. Untuk menyelesaikan situasi, Sivit menantang wanita itu untuk berduel dan jika dia menang, nyawanya akan diselamatkan. Yang terakhir dari kesatria naga hitam, Metama, mencatat bahwa pakaian roh kapten kesatria lutut suci terkenal. Dan Sivit mengungkapkan keinginannya untuk menguji pakaian ini dalam pertarungan. Namun, minat sebenarnya Sivit saat ini adalah pemuda di samping elf. Jadi dia bertanya tentang namanya. Memori tidak tahu bagaimana harus merespons, sehingga keringat dari dahinya menetes di wajahnya, terutama karena pahlawan terkuat umat manusia masih berada di luar jangkauan, seorang pria yang bahkan lebih kuat daripada jiwa. Kemudian, Memori mendapat ide untuk mendekati sambil berbicara dengan kesatria tersebut. Namun, Sivit memerintahkan agar dia berhenti, sehingga anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Hattie Skoll. Kesatria segera menyadari bahwa itu adalah nama palsu, membuat anak itu semakin berkeringat. Karena dia perlu menyembunyikan nama aslinya, Sivit menduga anak ini memiliki cerita yang menarik. Schweitz bertanya mengapa kapten begitu tertarik pada an laki-laki itu dan dia menjelaskan bahwa anak itu tidak merasa takut di hadapan lima naga dan mungkin sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Meskipun begitu, Sivit merasa terlalu awal untuk menutup tirai panggung ini dan Memori memang menunggu dengan sabar untuk saat yang ideal untuk menggunakan kemampuannya. Untuk itu, dia melangkah lagi mendekati pemimpin naga-naga tersebut dan karena kesatria dia mencari target yang layak tetapi tidak melihat seseorang yang sepadan dengannya, dia menyarankan Dewi Alien Vicious. Sivit mengingat bahwa tanahnya, Bakas, dan Alien telah menjalin hubungan erat dan dia memiliki harapan tinggi terhadap para pahlawan yang dipanggil oleh Dewi tersebut ke dunia ini. Selain itu, dia percaya bahwa kekuatan berkat dari Dewi ini memungkinkan para pahlawan tersebut mencapai puncak kekuatan mereka. Dengan cepat, ini mungkin membuat mereka menjadi pesaing potensial di masa depan. Cermat dalam mendengarkan setiap kata, All Memory menafsirkan bahwa pria ini terobsesi dengan menemukan lawan yang layak. Memang, dia memenuhi julukannya. Bagaimanapun, Sivit Gartland kehilangan minat pada anak laki-laki itu, tetapi karena dia berhasil menarik perhatiannya, Kapten Naga menawarkan untuk menyerahkan kepala anak itu kepada putri Katalia dari knee. Sekarang, dia mengalihkan kebenciannya kepada Seras, menyatakan bahwa dialah penyebab Bukas mengubah sikapnya terhadap aliansi dan menyerbuni. Menghadapi keterkejutan mantan putri, Orben merasa reaksinya aneh karena dia mengira Seras sudah tahu bahwa Bukas menghancurkan knee karena Dewi mereka memerintahkan agar paladin kecilnya diserahkan. Tetapi Kaisar Suci menolak melakukannya. Menurut Schweitz, ini adalah akibat dari apa yang telah ditabur. Sementara Sivit Gartland mengungkapkan ketik tertarikannya pada mereka yang menyerah bertarung meskipun menghadapi kematian. Baginya, tidak masalah jika seseorang adalah orang lemah yang menyedihkan selama mereka memiliki kemauan untuk melawannya. Meskipun begitu, dia akan sangat senang jika individu ini memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Berbicara tentang itu, Tukamimori selesai merancang rencananya dalam pikirannya dan menawarkan diri sebagai lawan yang mampu mengancam nyawa manusia terkuat. Selain itu, dia mengungkapkan nama aslinya dan mengidentifikasi dirinya sebagai pahlawan dari dunia lain, meninggalkan para kesatria dan bahkan Ashrine dalam kebingungan. Dengan itu, Sivit merasa potongan-potongan teka-teki mulai terhubung dan memahami mengapa dia tertarik pada anak itu sejak awal. Menyadari bahwa kesatria putih memiliki bakat dalam mendeteksi kebohongan, Mimori memutuskan untuk beralih ke mode jujur sepenuhnya dan mengklaim bahwa dia telah dibuang oleh Dewi Vicious dan terpaksa hidup terpisah dari para pahlawan lain karena dia berada pada level yang berbeda dari mereka. Tivit bertanya apakah ini karena anak laki-laki itu istimewa dan dia mengonfirmasi bahwa ya, dia dianggap istimewa oleh Dewi Alyon sendiri. Meskipun dia istimewa dengan cara yang negatif, itu tak benar tapi Mimori menjaga itu tetap tersembunyi. Dengan begitu, dia ingin menunda kemungkinan konfrontasi untuk saat ini agar bisa berkembang dan menghadapi Gartland di masa depan serta akhirnya mengalahkan manusia terkuat. Namun, Mimori melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa dia akan menjadi cukup kuat untuk menghadapi Dewi Vicious sendiri. Tertarik, Gartland bertanya bagaimana anak laki-laki itu berniat mencapai tingkat itu dan dia mengungkapkan bahwa dia akan menuju ke tanah monster bermata emas karena Dewi itu sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan campur tangan lagi dalam hidupnya jika dia berhasil melarikan diri dari reruntuhan Diskar. Namun, Mimori ingin campur tangan dalam kehidupan Dewi Avalion. Dengan itu, pahlawan yang dibuang ingin menegaskan bahwa tidak ada kesempatan dia akan pergi dan akan menepati janjinya mengenai konfrontasi di masa depan karena dia ingin membalas dendam terhadap Viseus dan Sivit langsung menangkap hal ini. Puas dengan keadaan ini, Kesatria menerima tawaran tersebut. Tetapi sebelum pergi, dia perlu menyelesaikan masalahnya dengan Seras Ashrain. Mimori berargumen bahwa dia membutuhkan kekuatan elf tersebut untuk mencapai tanah monster bermata emas dan bahwa dia berniat menggunakannya hanya untuk menjadi lebih kuat. Sivit merasakan ketulusan pemuda itu dan berencana untuk membebaskan keduanya. Orban mulai memprotes, tetapi pemimpin mengancam akan menghapus bawahan tersebut jika dia terus berbicara. Setelah masalah ini diselesaikan, dia memerintahkan Schwartz untuk memberitahu Grim Ritter agar tidak ada yang menyentuh Tuka Mimori dan Seras Ashrain. Kemudian, keempat naga pergi dan dengan pimpinan yang teralihkan, Mimori menunggu momen yang tepat untuk melumpuhkan mereka semua beserta tunggangan mereka. Dengan para pria tergeletak di tanah, Mimori melepaskan racun dan membuat para kesatria naga hitam berdarah. Kapten mereka bangkit meskipun terkena efek lumpuh dan keracunan dan ini adalah kedua kalinya pemilik kemampuan ini melihat seseorang bergerak dalam kondisi lumpuh seperti itu. Yang pertama adalah Soul Eater. Kini Gartland mencoba melemparkan tombaknya ke arah penyerang namun gagal. Keempat matamah yang sekarat memberi isyarat kepada sebuah pasukan siaga yang segera mendekat. Mimori kememberitian Huseras bahwa dia bisa melarikan diri jika mau tetapi dia menilai untuk tetap tinggal karena dia adalah pengawal anak laki-laki itu. Namun kini dia memiliki alasan yang baik untuk menerima permata naga biru tersebut sebagai hadiah. Sambil merintih kesakitan, Sivit Gartland memerintahkan Aslan untuk mengeliminasi kedua penyerang tanpa mendekat agar tidak jatuh dalam jangkauan pahlawan yang dikirim oleh Alyon. Sementara itu Mimori mempersiapkan kekuatan yang diperolehnya melalui solusi peningkatan monster yang dikembangkannya bersama Pigimaru. Tak lama kemudian dia meluncurkan kemampuan Assault XL ke udara melepaskan tentake lendir yang terhubung ke tubuh manusia dan memperpanjang jangkauannya ke langit memungkinkan Mimori untuk melumpuhkan targetnya dari jarak jauh. Saat hujan manusia dan naga menghiasi langit sore yang terlambat pahlawan muda yang diasingkan tersebut membuat para kesatria hitam tertidur sehingga meningkatkan kemamp tidurnya dan membuka tiga keterampilan baru membekukan kegilaan dan kegelapan. Dengan mainan barunya Mimori pertama-tama bersenang-senang dengan Orban dengan membuat kesatria itu gila yang kemungkinan besar akan menyebabkan serangan. Dikombinasikan dengan lumpuh Orban kemungkinan besar akan segera mati. Selain itu anak laki-laki itu menghapus efek lumpuh dan tidur pada Schweitz dan menerapkan kegelapan membuat mata pria itu menjadi hitam. Mengingat bahwa Orban ingin membunuh Seras untuk uang dan Schweitz ingin menyerahkan dia kepada anak buahnya Mimori tidak merasa bersalah menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan. Tak lama kemudian naga pertama dan kedua mati akibat keracunan diikuti oleh tuan-tuan mereka. Pada saat yang sama kerajaan makhluk bersayap jatuh ke tanah. Setelah masih hidup Mimori mengakui bahwa Sivit Gartland benar-benar mengesankan. Sivit bertanya siapa anak laki-laki ini dan dia menjawab bahwa dia bukanlah pahlawan yang datang untuk menyelamatkan dunia melainkan hanya seorang pembalas dendam. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya manusia terkuat itu mati tanpa bisa bereaksi seperti orang biasa yang tak berdaya. Setelah itu Tukami Mori dan Seras Ashrane mempersiapkan awal perjalanan mereka dan elf tersebut menyebutkan bahwa seorang pemburu pahlawan tertentu mungkin bisa menghadapi Sivit suatu hari nanti. Orang ini adalah salah satu kesatria hitam dan mungkin menjadi tantangan di kemudian hari. Namun anak laki-laki itu mengingat bahwa naga-naga yang ditunggangi oleh lima kesatria memiliki ukuran yang berbeda menyadarkannya bahwa dia sebenarnya baru saja membunuh pemburu pahlawan yang disebut-sebut itu membuat puter tersebut terkejut. Sementara itu di wilayah tempat para pahlawan lainnya berkumpul dan berbagi tugas serta sengketa yang diminta oleh Dewi Ayaka lamens Ayaka atas ketidakmampuannya mengembangkan kemampuan meskipun berada di kelas S. Di tengah kekacauan ini seorang wanita bernama Kiki Pat mendekati bersama lebih banyak pengikut dan mengklaim bahwa dia akan memberikan perintah di sana selama ketiadaan Dewa tersebut. Oyamada memberontak dengan pemikiran untuk menerima perintah dari seseorang yang dianggap lemah. Sebagai balasan, Kiki Pat menyerangnya dengan pedangnya, menjatuhkannya dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa para pahlawan harus kembali ke ibu kota kerajaan karena beberapa dari mereka akan naik ke panggung. Kembali ke Memori, sebelum mereka pergi untuk selamanya, Seras menawarkan seluruh kekuatannya agar Memori bisa mencapai balas dendamnya dan karena dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dengan elf yang berlutut di hadapannya, sang pahlawan menyentuh bahunya dan meyakinkannya bahwa dia akan membalas budi ini suatu hari nanti. Lagipula, Tuka Memori selalu membayar utangnya, baik berupa rasa syukur maupun kebencian. Kembali di ibu kota, Fisius memuji kesetiaan dan efisiensi pelayannya Kiki Pat, mengangkat salah satu kakinya agar pengikut muda itu menunjukkan komitmennya sepenuhnya terhadap pengabdiannya. Pada saat yang sama, entitas tersebut meramalkan bahwa tidak akan lama lagi sebelum para pahlawan dapat menghadapi Kekaisaran Iblis Agung secara langsung. Beberapa hari berlalu ketika Memori dan Seras tiba di kota baru yang tampak penuh kehidupan. Pasar yang ramai dengan percakapan, tawa, dan anak-anak yang bermain di malam hari. Sementara Memori menjelajahi berbagai toko, ia tertarik pada sebu topeng aneh yang dipajang. Penjaga toko memberitahunya bahwa topeng itu adalah replika dari Raja Terbang, seorang Raja Iblis yang dulu mempertahankan tanah para iblis melawan tentara raksasa dan berhasil menyelamatkan rasnya dari kepunahan. Namun, meskipun sudah melakukan semua itu, beberapa politisi mengusirnya ke luar negeri mengklaim bahwa dialah akar dari segala kejahatan dan Raja Terbang tidak pernah terlihat lagi. Memori akhirnya membeli topeng tersebut dan membawanya ke tendanya, lalu mencobanya sambil berpikir betapa kisahnya mirip dengan Raja Terbang. Tapi berbeda dari Raja Iblis itu, dia pasti akan membalas dendam pada Dewi. Kesokan paginya, dia berangkat menjelajahi kota bersama Seras yang yakin bahwa musuh mereka tidak akan menduga mereka berada di tengah kota. Namun, Memori tetap sangat berhati-hati memastikan mereka tidak diikuti. Tiba-tiba, dia melihat sebuah bangunan tua yang besar dan Seras memberitahunya bahwa bangunan itu dikenal sebagai kolosium, tempat di mana budak dan tentara bayaran bertempur satu sama lain dan melawan binatang, berharap mendapatkan kemuliaan, emas, atau kebebasan. Dia menyadari bahwa ini pada dasarnya mirip dengan kota Romawi di dunianya dan bertanya siapa yang mengendalikan wilayah ini. Seras mengatakan bahwa kerajaan Usa mengelola seluruh wilayah ini dan memberitahu Memori bahwa saat ini kolosium telah berubah menjadi acara aneh. Sedangkan pada masa-masa awal, banyak bangsawan dan tentara bertempur satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan beberapa kali yang terbaik akan dipilih untuk menjadi komandan seluruh tentara. Memori tidak tertarik dengan semua omong kosong ini dan memberitahu wanita itu untuk mengikutinya ke sebuah penginapan kecil yang mewah. Dia mengeluh tentang bagaimana mereka harus menghemat uang dan menyarankan agar hanya memesan satu kamar saja daripada dua. Memori menoleh untuk memeriksa apakah dia bercanda atau tidak. Tapi gadis itu tampak Pak sangat terkejut dan mengklaim bahwa dia tidak masalah tidur bersama. Sore itu mereka pergi ke bar untuk makan sesuatu dan Memori menyadari bahwa tempat itu tampak tidak biasanya penuh orang. Dia mendengarkan semua percakapan secara diam-diam ketika beberapa pria mulai bergosip tentang bagaimana para kesatria naga hitam sudah mati setelah mereka pergi mencari Putri Perry dan mulai bercanda bahwa dia pasti tersembunyi di dapur sedang membuat sandwich. Memori setuju dengan lelukon misoginis ini dan terus mendengarkan ketika seseorang mengklaim bahwa kelompok penyihir yang menyebut diri mereka Ashinto mengaku telah membunuh semua kesatria naga sementara pria-pria lainnya percaya bahwa mereka mungkin juga telah membunuh Seras tanpa tahu bahwa dia duduk tepat di depan mereka. Seras memberitahu Memori bahwa Ashinto akhir-akhir ini banyak dibicarakan karena mereka adalah penyihir gelap yang tampaknya menyembah dewa terkutuk yang jahat. Baru saja dia bercerita tentang mereka pintu terbuka dan sekelompok sosok bertudung yang mengaku sebagai penyihir Ashinto masuk ke kedai. Mereka berjalan melalui kerumunan mengusir beberapa orang dari meja sebelum duduk dan meminta minuman keras. Memori menyadari bahwa orang-orang ini tampaknya tidak terlalu menakutkan atau berbahaya tapi karena para ksatria naga mati secara misterius di mata kerajaan mereka bisa mengklaim bahwa kutukan mereka berhasil. Tiba-tiba Memori mendengar dua pria membicarakan bahwa kematian para ksatria naga bisa jadi merupakan ulah penyihir terlarang dan salah satu dari mereka mengklaim bahwa seseorang telah melihatnya di dekat sini. Memori segera mendekati mereka dan memesan banyak bir dan makanan sambil meminta informasi sebagai imbalannya. Para pria dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut dan memberitahunya bahwa penyihir terlarang seharusnya adalah elf gelap yang tidak terlihat selama 10 tahun terakhir. Tapi baru-baru ini seseorang mengklaim telah melihatnya bertarung di arena kolosium sebagai petarung darah. Dia bertanya di mana dia bisa menemukan wanita beast tersebut dan mereka memberitahunya bahwa dia harus melewati kolosium dan untuk itu dia memerlukan izin dari Duke. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang wanita cheetah memasuki tavern dan para pria langsung tersenyum mengklaim bahwa memori beruntung karena ini adalah wanita beast yang mereka bicarakan. Memori segera mendekati gadis cheetah itu dan menawarkan minuman serta makanan. Cheetah tersebut memperkenalkan diri sebagai Eve dan langsung bertanya apa yang dia butuhkan. Sehingga Memori langsung bertanya apakah dia pernah melihat penyihir terlarang. Eva akhirnya mengecewakan Memori dengan mengklaim bahwa itu hanya rumor yang dimulai oleh seseorang. Memang benar bahwa dia pernah memasuki hutan emas di mana penyihir itu konon tinggal tapi dia tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. dia bertanya mengapa Memori ingin tahu tentang penyihir itu dan Memori berbohong dengan mentahkan bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang ingin membuat film biografi tentangnya. Namun Eve hanya memperingatkan agar dia tidak mendekati hutan karena dia tidak akan bertahan satu hari di dalamnya. Dengan itu Eve meninggalkan tavern dan tidak lama kemudian Memori dan Seras juga pergi. Seras dengan percaya diri mengatakan bahwa wanita beast itu berbohong. Memori juga berpikir demikian dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut esok hari. Mereka kembali ke penginapan untuk malam itu dimana Memori menyadari bahwa dia lupa memberi makan slimenya dan khawatir akan gugatan dari Pegimaru. Mereka segera mulai memakan beberapa sandwich kejutua yang ada di tas sihirnya yang sangat disukai Seras. Memori bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Eve dan Seras menjawab bahwa satu-satunya hal yang diperhatikan oleh para petarung darah adalah uang. Karena dengan itu mereka bisa mendapatkan kebebasan dari tuan mereka. Namun untuk itu mereka akan membutuhkan sejumlah besar uang. Memori memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Eve keesokan paginya. Sementara Seras memutuskan untuk membakar beberapa kalori agar tetap menjaga bentuk tubuhnya yang jam pasir dan mengenakan armornya yang membuat semua vitalnya terbuka. Dia mulai berlatih keterampilan pedangnya sementara Memori mengamati dengan kekaguman menyadari bahwa wanita ini bisa membuat sandwich dan memotongnya dengan pedangnya yang merupakan nilai tambah. Dia terkesan dan bertanya apakah dia bisa mengajarinya beberapa gerakan dasar dan Seras setuju. Dia memberitahunya untuk menyerang dengan sepenuh tenaga tapi Memori ragu apakah wanita yang lemah bisa menangani tenaganya. Seras memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia dulu menjadi instruktur untuk ksatria suci jadi Memori menyerang dengan penuh kekuatan. Namun Seras menghindar dan mengunci kedua lengannya di belakang tubuhnya. Memori segera menyerah dan Seras membiarkannya pergi setelah mereka berdua penuh keringat. Seras menyadari bahwa wanita harus mencuci pakaian jadi dia segera turun untuk membersihkan pakaian mereka tapi mulai mencium jubah Memori dengan aneh saat dia datang dari belakang. Dia segera menyembunyikan apa yang sedang dilakukannya sambil memberi tahu Memori bahwa dia sudah terbiasa mencuci pakaian. Beberapa waktu kemudian Seras pergi tidur sementara Memori duduk membaca buku sihir gelapnya. Tapi seperti aku yang kadang disleksia dia tidak bisa memahami apapun. Dia menyadari bahwa Seras telah berusaha keras untuk memastikan dia tidak menjadi beban dan memutuskan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya esokan paginya. Sebelum dia bisa pergi tidur Seras terbangun saat Memori memberitahunya bahwa dia tidak bisa tidur. Seras segera mengeluarkan tas herbanya dan mengambil tiga jenis herba dengan efek yang berbeda pada seseorang. Dia mengklaim bahwa herba pertama bisa membuatmu mengantuk dan rileks sementara yang kedua bisa membuatmu berenergi. Memori bertanya-tanya apakah itu benar-benar bekerja tapi memutuskan untuk mencobanya. Jadi dia mengambil beberapa cangkir dan memasukkan beberapa kubus kaldu sebelum menuangkan air panas. Setelah itu Seras mengeluarkan sebuah botol dan mulai menuangkan herba ke dalam cangkir. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia salah menuangkan ramuan energizing bukannya ramuan relaksasi ke dalam teh. Memori menyadari bahwa ini bisa jadi masalah mengingat mereka berada di ruangan yang sama tanpa ada yang melihat. Tapi dia mengingat tujuannya yaitu membalas dendam pada Dewi Vicious yang membuatnya kembali fokus. Saat Seras membungkuk setelah akhirnya menemukan raja dari semua incel. Keesokan paginya mereka berdua kembali ke kota untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut dan Seras kembali dengan gosip yang menggugah selera. Dia memberitahu memori bahwa Eve dibawa ke sini sebagai budak tiga tahun lalu dan menunjukkan potensi sebenarnya sejak pertarungan pertamanya. Sejak hari itu dia tetap tak terkalahkan di arena dan besok adalah pertarungan terakhirnya sebagai budak. Memori terlihat khawatir karena ini berarti dia sudah memiliki cukup uang yang membuat menyuapnya tidak mungkin. Yang mengejutkan Seras mengatakan bahwa ada lebih banyak cerita karena ternyata Eve sudah mengumpulkan cukup uang untuk membeli kebebasannya dua tahun lalu. Tapi dia tetap tinggal karena ada seorang budak anak yang juga ingin dia bebaskan. Dia juga memberitahunya bahwa sebagian besar petarung darah terkuat telah mati dalam pertarungan terakhir mereka. Dan dia curiga bahwa Duke Tua tidak menyukai para petarung ini mendapatkan kebebasan mereka. Jadi dia merancang pertarungan melawan mereka dan membunuh mereka dengan dingin. Memori bertanya-tanya apakah Eve tahu bahwa pertarungan terakhirnya bisa merenggut nyawanya dan semua yang dia impikan sementara Eve mengasah pedangnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Seras bertanya pada Memori apakah ada kemungkinan Eve selamat. Tapi Memori yakin bahwa Duke tidak akan membiarkannya hidup dan pasti akan mencoba membunuhnya dengan memperkenalkan petarung baru yang akan menjadi favorit semua orang. Seras terkejut mendengarnya dan bertanya apa yang akan mereka lakukan besok. Tapi Memori menjawab bahwa mereka tidak perlu menunggu sampai besok karena mereka akan bergerak hari ini juga. Malam itu Memori akhirnya menemukan Eve di sebuah gang gelap dan menghalangi jalannya. Eve tampak bingung dan bertanya apa yang diinginkannya karena dia sudah bilang bahwa dia tidak pernah melihat penyihir tersebut. Memori langsung mengatakan bahwa dia tahu itu bohong tapi Seras mencoba mengklaim sebaliknya. Seras memutuskan untuk ikut campur dan mengklaim bahwa mereka tahu dia berbohong dan Memori meminta agar dia berhenti berbicara omong kosong dan mengaku. Eve segera mengambil posisi defensif dan meraih pedangnya tapi Memori menyuruhnya tenang karena mereka hanya ingin membantunya. F tetap memegang pedangnya sementara Memori memberitahunya bahwa Duke berencana membunuhnya dalam pertandingan besok yang akan sangat bermasalah bagi mereka karena Duke ingin menemukan lokasi penyihir tersebut. Memori langsung bertanya pada Eve apakah mereka harus menculik gadis yang dia sembunyikan dan membawanya keluar dari kota Buddha ini malam ini. Eve marah dan mengklaim bahwa dia akan memotong tangan mereka jika mereka berani menyentuh gadis itu tapi Memori menyuruhnya tenang karena mereka tidak berniat melakukan harm. Seras ikut campur dan mengklaim bahwa mereka tahu dia telah bertarung selama dua tahun terakhir hanya demi gadis kecil Lisbeth. Eve sadar bahwa mereka benar-benar tahu segalanya tentangnya jadi dia sedikit tenang mengatakan bahwa dia tidak bisa menghindari pertarungan besok dan harus ikut serta. Memori bertanya apakah mereka harus membawa Lisbeth ke tempat aman tapi Eve menjawab bahwa jika mereka tidak mengikuti aturan kota ini dan mencoba melarikan diri akan ada hadiah atas kepala mereka dan mereka akan dikejar oleh tentara dan pembunuh sepanjang hidup mereka. Dia mengklaim bahwa dia mungkin saja melarikan diri jika sendirian tapi karena Lisbeth akan bersamanya dia tidak bisa mengambil risiko. Memori sekali lagi mengatakan bahwa dia bisa membawa Lisbeth ke tempat aman di Golden Zone tempat tinggal penyihir karena tidak ada yang berani masuk ke daerah itu. Namun Eve menjawab bahwa bahkan dia tidak akan bisa memasuki zona itu karena terlalu berbahaya. Meski begitu Memori berjanji bahwa apapun yang terjadi dia akan memastikan Lisbeth tetap aman. Eve mempertimbangkan opsi ini dan melihat ke arah Seras langsung menyadari bahwa Seras memiliki pengalaman dalam belah diri lalu bertanya pada Memori apa kemampuannya. Memori mencoba merendah dan mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan Skeleton King dengan mudah. Eve tersenyum mengatakan bahwa Skeleton King adalah musuh yang kuat tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan dia temui di Golden Zone. Memori menjawab bahwa dia adalah orang yang mengalahkan Black Dragon Knights. Eve tidak menganggap serius dan hanya tertawa mengatakan bahwa orang lemah seperti dia tidak mungkin menghadapi bahkan Dragon Knight yang paling lemah sekalipun. Tapi Memori langsung mengangkat tangannya dan sebelum Eve bisa mengeluarkan pedangnya dia menggunakan kemampuan Paralyze padanya membekukan tubuhnya sepenuhnya sementara Eve berjuang untuk bebas. Dia memberitahunya untuk tenang karena semakin dia berusaha semakin banyak HP yang akan hilang. Dia mengklaim bahwa dengan kemampuan konyol ini dia berhasil mengalahkan pahlawan umat manusia sendirian. Seras mendekat dan melepas jubahnya sebelum mengungkapkan bahwa dia adalah putri elf yang dikejar oleh para Dragon Knights dan mengklaim bahwa dia melihat pertarungan itu dengan matanya sendiri. Dengan itu Memori membebaskan Eve dari sihir paralisis saat Eve akhirnya mempercayai kemampuannya tetapi membalas bahwa meskipun setelah semua ini dia tidak akan menerima bantuan mereka dan akan memilih jalan hukum untuk memenangkan pertandingan terakhirnya besok dan membebaskan Lisbeth dari perbudakan karena dia lebih mempercayai kekuatan dirinya sendiri daripada seseorang yang baru dia temui. Memori menatapnya dan bertanya apakah dia pikir Duke akan membiarkannya pergi dengan mudah karena dia mendengar bahwa Duke adalah karakter yang sangat merepotkan. Namun Eve mengklaim bahwa meskipun Duke tidak etis dia masih percaya bahwa Duke adalah karakter yang sangat merepotkan. Eve percaya bahwa Duke tetap manusia dan tidak mungkin sekejam itu untuk bertentangan dengan kata-katanya sendiri jadi dia akan mempercayai keterampilannya untuk mengalahkan lawan besok dan memulai kehidupan baru. Dia memutuskan untuk pergi dan memberitahu Eve bahwa jika dia berubah pikiran mereka akan menunggu di gerbang depan kota hingga Fajar menyingsing. Setelah itu mereka kembali ke kota dan tiba-tiba melihat kerumunan besar berkumpul di sekitar penyihir gelap yang mengklaim bahwa pria dari rumah ini telah menghina dewa mereka. Jadi mereka memberikan hukuman dan membunuhnya dengan cara menyayat tenggorokannya. Mereka mengabaikan kerumunan itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika malam mulai jatuh mereka tiba-tiba mendengar suara penyihir gelap itu mengganggu seorang gadis malang tanpa alasan. Mereka mencoba memasukkannya ke dalam kultus mereka tetapi gadis itu menolak dan mendapatkan tamparan di wajah. Seras marah dan mencoba mengeluarkan pedangnya tetapi Mimory menghentikannya dan malah menggunakan mantra berserk pada salah satu dari mereka. Pria itu mulai berbuat gila, memukul, dan menggigit siapa saja di dekatnya memberikan kesempatan kepada gadis itu untuk melarikan diri. Setelah itu Mimory menggunakan mantra berserk pada yang lainnya yang semuanya mulai bertarung sementara dia dan Seras meninggalkan tempat kejadian. Sedikit setelah tengah malam Mimory dan Seras kembali menuju gerbang depan. Sementara Seras bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa Eve akan mencari bantuan mereka Mimory menjawab bahwa dia yakin Duke adalah orang jahat dan jika Eve memilih jalur hukum dia akan sangat dirugikan. Hal yang sama membuat Eve bingung sepanjang malam saat dia berjuang untuk tidur sambil memikirkan tentang besok dan apakah Duke akan menepati janjinya. dia memutuskan untuk menenangkan pikirannya dengan langsung bertanya pada Duke apakah kesepakatan mengenai pembebasan Lisbeth masih berlaku. Namun sebelum dia bisa memasuki ruangan dia mendengar seorang prajurit berbicara dengan Duke tentang pertempuran besok. Prajurit itu bertanya apakah ada perubahan dalam rencana tetapi Duke menjawab bahwa tidak akan ada perubahan dan Eve akan mati besok. Hal ini benar-benar mengejutkannya saat Duke membicarakan bagaimana dia akan memberikan racun yang akan membuatnya mati rasa. Prajurit itu tertawa sementara Duke mengklaim bahwa dia terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk kuil yang sedang dibangun untuknya karena dia sangat dicintai oleh penonton tapi dia menganggapnya sebagai makhluk subhuman yang bahkan tidak seharusnya hidup. Eve tidak percaya dengan apa yang dia dengar sementara prajurit itu bertanya apa yang akan terjadi pada gadis kecil itu dan Duke brengsek menjawab bahwa dia akan membesarkannya sebagai istri yang sempurna atau hanya menjadikannya pelacur demi uang banyak. Mereka semua mulai tertawa sementara Eve menggertakkan giginya sebelum kembali ke selnya karena dia akhirnya membuat keputusan. Dia mengambil jubah dan berjalan menuju gerbang utama dimana menemukan Mimory dan Seras sedang menunggu. Mimory terkejut melihatnya begitu pagi tapi dia menjawab bahwa Duke memang hewan kotor yang tidak bisa dipercaya jadi dia akan menerima tawaran Mimory dan melarikan diri. Mimory mengklaim bahwa dia ingin beberapa hal sebagai imbalan dan Eve setuju mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan lokasi penyihir dan bahkan memasuki Golden Demon Zone bersama mereka. Kesepakatan itu ditetapkan dan Mimory bersiap untuk menculik gadis kecil itu. Sementara itu di ujung kota yang lain Elf gelap bekerja di sebuah tavern membersihkan meja. Sementara pemilik gemuk keluar dari dapur berteriak memintanya untuk bergerak lebih cepat. Gadis malang itu berusaha sekuat tenaga untuk bekerja lebih cepat. Tapi pemilik gemuk itu tampaknya tidak memiliki otak. Jadi dia mulai memukul Lisbeth tanpa alasan hingga gadis kecil itu jatuh ke lantai sementara dia tertawa padanya. Lisbeth mencoba menahan air mata dan tetap kuat sambil mengingat betapa kuatnya Eve dan merasa terhibur oleh itu. pemilik gemuk itu tanpa alasan mulai berteriak di telinga Lisbeth ketika tiba-tiba pintu terbuka dengan keras melemparkan wanita gemuk itu ke lantai. Eve masuk dengan marah pada pemilik gemuk yang memperlakukan Lisbeth seperti itu dan mengeluarkan pedangnya. Tapi pemilik gemuk langsung jatuh ke lantai memohon untuk hidupnya mengklaim bahwa dia tidak pernah ingin memperlakukan gadis itu dengan buruk tapi duke memerintahkannya untuk mendisiplinkan gadis itu dengan keras dan jika dia tidak melakukannya dia akan dihukum. Eve memberitahu pemilik gemuk bahwa dia akan pergi bersama Lisbeth dan menyuruhnya untuk mengatakan pada semua orang bahwa Lisbeth diculik oleh seseorang dan Eve mengejar mereka. Pemilik gemuk itu menangis dan setuju dengan tuntutan tersebut sebelum mengatakan pada Lisbeth bahwa dia sebenarnya tidak ingin memperlakukannya dengan buruk tapi terpaksa. Tiba-tiba Memori masuk ke tavern dengan masker dan memberitahu Eve untuk melanjutkan karena dia hanya ingin memeriksa sesuatu. Setelah mereka pergi Memori mendekati Ort kegemuk yang jelek dan memberitahunya bahwa dia mungkin bisa menipu Eve dengan aktingnya tapi dia bisa melihat melalui akting jeleknya. Dia mengatakan bahwa dia pernah mengalami kekerasan dan tahu rasanya jadi dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Wanita itu mencoba menantang Memori mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari amarah Duke setelah dia mengetahui tentang ini. Namun Memori sudah muak dengan omong kosongnya dan segera menggunakan Paralyze diikuti dengan mantra racun yang entah bagaimana membuatnya terlihat semakin jelek saat dia perlahan-lahan mati. Memori mengeluarkan pisau dan mulai mengatur adegan untuk terlihat seperti perampokan sebelum meninggalkan tavern dan melarikan diri melalui saluran pembuangan. Mereka mulai bergerak melalui rute bawah tanah sementara Lisbeth memperkenal dirinya memohon pada Memori untuk membiarkannya ikut serta karena dia ingin tetap bersama Eve. Memori menatapnya mengatakan bahwa perjalanan mereka akan sangat berbahaya. Tapi Eve dengan percaya diri menjawab bahwa dia akan baik-baik saja selama dia bisa tetap bersama Eve. Jadi Memori setuju. Dia segera mengeluarkan slime dari punggungnya dan memperkenalkan mereka padanya sebelum keluar dari saluran pembuangan. Mereka kemudian memasuki hutan dan mulai bergerak ketika Eve mendekati Memori dan mengklaim bahwa dia sepenuhnya mempercayainya dan siap mempertaruhkan hidupnya untuknya. Memori bertanya dari mana datangnya kepercayaan mendadak ini. Eve menjawab bahwa Memori bisa saja menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi darinya dan bahkan bisa mencoba mengancamnya dengan menculik Lisbeth sendiri. Tetapi dia memilih untuk terbuka tentang niatnya. Dia lalu bertanya mengapa tepatnya Memori ingin bertemu dengan penyihir dan Memori menjawab bahwa dia memiliki sebuah teks kuno yang dia percaya bisa diterjemahkan oleh penyihir tersebut. Eve bertanya apakah Memori berniat menyakiti penyihir. Tapi Memori menolak mengklaim bahwa selama penyihir tidak menyerang mereka dia tidak berniat melukainya. Tak lama kemudian mereka mulai bergerak dengan menunggang kuda di mana Memori memberitahu Seras bahwa Eve pasti memiliki hubungan dengan penyihir. Dan dia juga mendengar bahwa penyihir itu adalah elf gelap seperti Lisbeth yang bisa berguna karena dia bisa menjamin mereka. Tiba-tiba dia melihat cahaya yang muncul dari kerajaan dan menyadari bahwa seseorang sudah membunyikan alarm. Eve percaya bahwa seseorang pasti sudah melihatnya dan mengklaim bahwa dia akan menahan mereka sementara yang lain melarikan diri. Tapi Memori menolak mengklaim bahwa mereka akan berdiri bersama. Dia pertama-tama mengalihkan setengah pasukan dengan membuat mereka mengejar beberapa kuda sementara mereka bersembunyi di antara semak-semak untuk melakukan serangan mendadak. Dia memberitahu Eve untuk mundur bersama Lisbeth karena untuk rencana ini dia membutuhkan Seras di depan. Setelah semuanya siap Memori menemukan bahwa dia adalah elf gelap dan dia tidak berniat menyerangnya. Akhirnya dia mengenakan maskernya siap untuk berdiri terakhir melawan pasukan Duke. Namun tidak butuh waktu lama bagi Muaji untuk menyadari bahwa ini adalah jebakan. Mengklaim bahwa dia sudah mengetahui semuanya dia memerintahkan orang yang bersembunyi untuk menampakkan diri dan Seras maju dengan mengenakan helm aneh. Muaji berkomentar bahwa topeng itu melambangkan pendekar pedang Lalat seorang bawahan dari legenda Lord of the Flies. Terlepas dari siapapun yang ada di balik helm itu dia berjanji akan menyelamatkan nyawa elf tersebut jika dia menyerahkan macan tutul dan anak itu. Seras bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak tawaran tersebut dan pria itu memperingatkan bahwa dia akan membuatnya menderita dengan kutukan-kutukannya sampai dia menyesal pernah dilahirkan. Dengan semua pemanahnya yang mengarahkan panah ke sang kutri pria yang mengaku sebagai dewa itu meyakinkan bahwa bahkan lima naga makhluk paling kuat di antara manusia tidak selamat dari kehendak Ashrane. Mendengar ini Ashrane meminta janji bahwa penyihir itu akan menjaga kecepatan Eve dan keselamatan Lisbeth. Tentu saja Muaji memberikan janjinya dan elf itu memberintahkan anggota sekte untuk mengikutinya. Pada saat itu para pemanah menurunkan busur mereka dan mulai mengikuti kesatria itu tetapi pemimpin tiba-tiba memerintahkan semua orang untuk berhenti. Lagipula dia tidak percaya bahwa niat satu-satunya orang asing itu hanya untuk menyerahkan Sandera. Terutama setelah dia meminta semua anggota untuk ikut serta padahal hanya beberapa orang sudah cukup. Tampaknya wanita bertopeng itu berencana membawa semua anggota ke dalam hutan. Dengan itu pemimpin sekte memerintahkan bawahannya untuk mundur dan bersiap untuk menyerang. Seras memegang gagang pedangnya dan mengakui bahwa dia pikir kesatria itu akan membunuhnya dengan salah satu kutukannya. Tetapi dia punya rahasia untuknya. Prajurit kesatria adalah penerus dari guild pembunuh. Dulunya seorang pahlawan menganggap guild tersebut jahat dan membasminya. Tetapi kelompok yang sekarang dikenal sebagai kesatria mewarisi pekerjaan guild tersebut menjadi pengguna kutukan. Di akhir kalimat itu setetes racun jatuh dari ujung panah kesatria. Seras Ashrain melihat zat tersebut dan Muaji menjelaskan bahwa itu adalah racun yang begitu canggih sehingga hanya bisa disintesis melalui teknik khusus yang diwariskan di antara beberapa anggota guild pembunuh yang tersisa. Menghadapi ini Seras merenung bahwa kesatria membunuh dengan racun ini yang tidak meninggalkan jejak. Dan inilah kebenaran di balik kutukan yang mereka sebut-sebut. Muaji melanjutkan narasi palsunya mengklaim bahwa kejatuhan kesatria naga hitam jatuh ke tangannya yang memberikan kesempatan sempurna bagi Ashrain untuk memperkuat kepercayaan populer pada wabah mereka. Lagi pula triknya adalah tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kutukan-kutukan ini benar-benar ada dan kemampuan untuk bermain di dalam bayang-bayang itulah yang memberi kekuatan pada legenda Ashrain dalam beberapa waktu terakhir. Ashrain ingin tahu tujuan akhir organisasi tersebut dan pemimpin sekte mengungkapkan bahwa mereka bertujuan untuk menggunakan Duke untuk merebut peran sentral di negara ini. Ngomong-ngomong Muaji bertanya di mana sekutu-sekutu para pejuang tetapi Sirius bersikeras bahwa hanya Eve dan Lisbeth yang bersamanya. Tentu saja Muaji tidak percaya sama sekali bahwa ini benar karena tidak mungkin orang luar ini berani menghadapi guild pembunuh yang sudah mati sendirian. Jadi Ashrain berjanji akan menjelaskan situasinya dengan lebih jelas melepas topengnya memperlihatkan telinga Elvinya dan mengklaim dirinya sebagai pelaksana sejati dari lima naga. Muaji terkejut setelah mengenali ciri-ciri Seras Ashrain tetapi semuanya mulai masuk akal baginya. Meskipun begitu dia meragukan bahwa mantan Kapten Kesatria Nii bertanggung jawab atas kematian naga-naga itu karena dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal semacam itu. Sambil mengungkapkan keraguannya Muaji menjentikkan jarinya memanggil Belgar ke depan pria yang merupakan lawan terakhir Yvespeed di kolisium. Berdiri sedikit di belakang dengan busur silang yang mengarah ke putri adalah kakaknya Farigen Mereka berdua adalah anggota paling terampil dari Ashrain Ironisnya pria-pria ini memiliki adik laki-laki bernama Zarosh Feinbart yang dikenal sebagai Feng salah satu penjaga suci yang tewas saat mengejar Paladin Nii Akhirnya Muaji menganggap bahwa para Ashrain ini sangat menantikan kemungkinan pertanggung jawaban dari Seras Ashrain tetapi ceritanya belum selesai Selain musuh-musuh yang bisa dilihat Seras di depannya pemimpin Ashrain memastikan bahwa bawahannya yang lain tersebar di sekitar mempraktikkan seni Ashrain berbicara soal kesopanan pemimpin guild yang sudah mati ini tidak bisa tidak memperhatikan bahwa elf itu memiliki wajah yang cantik dan mungkin dia akan memerlukan waktu untuk memberikan berkat pribadinya padanya dan membentuk Seras menjadi pengikut yang layak dari Tuhan Kutukan tanpa membuang waktu lagi pria itu memerintahkan elf itu untuk berlutut dan dia menurut setelah dia melakukannya Muaji menjamin kehormatan untuk melahirkan anaknya pada saat itu Ashrain menutup matanya menunggu Memori memainkan perannya mengenakan topeng Lord of the Flies pahlawan terbuang muncul dengan percepatan tugasnya dan berjanji akan menunjukkan pada Ashrain Kutukan yang belum mereka ketahui yaitu kelumpuhan dengan semua pelayan yang terdiam Muaji menuntut untuk mengetahui dimana pasukan belakangnya dan Memori memberitahunya bahwa dia sudah menangani limi belas individu tersebut sementara pemimpin mereka tidak berhenti berbicara Dengan itu anak laki-laki itu meracuni pemimpin musuh dan bawahannya Menyari bahwa lawannya akan lebih fokus pada mengungkapkan rencana oleh kecepatan Eve Memori mengantisipasi bahwa Muaji akan jatuh ke dalam jebakan cabang yang sengaja dipatahkan dan menghindari memasuki hutan karena takut akan jebakan Jadi dia menggunakan Seras sebagai umpan agar Ashin merasa mereka mengendalikan situasi membuat mereka lengah sambil menunggu momen yang sempurna untuk menyerang Pada titik ini dalam cerita semua musuh sudah kehilangan nyawa mereka Jadi Memori meminta elf untuk kembali dan memberi kabar kepada Eve tentang situasinya Dia kemudian bergerak kembali melalui hutan dan menemukan titik strategis yang menunjukkan bahwa pasukan Duke akan kembali karena jebakan belum selesai dan kembalinya Duke adalah bagian dari rencana Untuk melanjutkan anak laki-laki itu meminta Pigimaru untuk terhubung lagi dengannya Tetapi Slime tampak sedih tentang sesuatu Melihat ini Memori meminta maaf karena tidak mempertimbangkan harga yang harus dibayar oleh makhluk kecil itu Di belakang mereka kecepatan Eve kembali dan menawarkan bantuan sehingga Seras mengambil alih perawatan Liz Leopard itu menggunakan Indra untuk memperkirakan jumlah musuh lalu memposisikan dirinya di antara mayat Ashint untuk menarik perhatian para prajurit Ketika melihat para petarung mereka semua langsung maju tanpa berpikir dua kali dan Memori dengan cepat melumpuhkan mereka Dia kemudian membersihkan dan meracuni sebagian besar dari mereka Tak lama setelah itu Duke sendiri tapi tiba dengan seorang bawahan Berjanji akan menempatkan Lisbeth dalam keadaan yang sangat buruk Merasa jijik dengan kata-kata itu Memori melumpuhkan bangsawan tersebut tetapi mencapai batas maksimum target aktif dengan kemampuannya jadi dia menggunakan kemampuan darken pada pria yang menyertainya Akibatnya penglihatan musuh tiba-tiba menghilang dan Eve dengan cepat menjatuhkannya Kesatria yang berhasil membebaskan diri dari kelumpuhan menjadi sasaran mantra kegelapan dan masing-masing dibunuh oleh kecepatan Eve begitu mereka terkena kutukan Menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan tentara yang tersisa mundur tetapi mereka dikejar oleh kelompok lawan Mengendalikan batas target Memori bergerak melintasi medan perang memberikan penyakit status pada musuh-musuhnya sementara Eve dan Seras melindungi bagian belakangnya Terbakar kemarahan Duke memerintahkan bawahannya untuk menghabisi pria berjubah itu Namun pada saat itu hampir semua orang sudah mati Tidak ada yang tersisa selain mereka yang sudah dieliminasi oleh Memori dan sekutunya atau yang benar-benar hilang Di tengah semua ini Eve Speed sedang membantai lawan-lawannya Ketika hanya Duke yang tersisa Duke bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan ini begitu saja Tetapi Memori yang lelah dengan ancaman kosongnya melumpuhkan bangsawan itu Setelah itu Eve Speed mendekati dengan pedang di tangan yang membuat pria itu ketakutan Leopard itu mengakui bahwa dia mungkin mempertimbangkan untuk memaafkannya jika hanya menipunya Tetapi dengan melibatkan Lisbeth dia kehilangan semua martabatnya Tanpa sedikitpun belas kasihan dia membunuh Duke itu Setelah pertempuran selesai Seras meminta maaf karena bertindak tanpa perintah dalam mempertahankan belakang pemimpin dan kemudian dia diangkat sebagai wakil kapten kelompok tentara bayaran memberi dia wewenang untuk bertindak sendiri dalam situasi seperti itu Setelah itu pemuda itu melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada musuh yang tersisa hidup Dia kemudian membekukan tubuh-tubuh mereka menghancurkannya untuk memastikan tidak ada jejak yang tersisa Beberapa jam kemudian Rowan Dibi beritahu bahwa Ashin telah menghilang dan hanya mayat Duke dan angkatan bersenjatanya yang ditemukan Ini berarti rencana raja untuk menggunakan Ashin sebagai peon telah gagal dan kenyataan bahwa dia harus menjelaskan ini kepada Dewi Vicious pasti akan membuatnya sangat susah Dengan pemikiran ini dia memerintahkan agar Ashin segera ditemukan Sementara itu kelompok tentara bayaran berlindung dari hujan di sebuah gua terdekat Saat mengamati Seras Battinglis bertanya apakah dia suatu hari nanti akan tumbuh seperti sang putri Karena pemilik bar tempat dia bekerja dulu mengatakan bahwa jika elf muda itu tidak tumbuh dia tidak akan dianggap sebagai wanita yang layak di masa depan Seras meyakinkannya bahwa apapun yang dikatakan wanita itu tidak memiliki nilai Dan mulai sekarang Lisbeth hanya perlu memperhatikan kata-kata orang yang dia percayai Dalam hal ini elf gelap itu mengatakan dia ingin memegang kata-kata Seras Ashrein karena dia mulai melihat putri sebagai kakak perempuan Ketika anak itu berbaring untuk tidur di samping Eve Seras menyarankan agar Mimory beristirahat sementara dia berjaga Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia mungkin tidak bisa tidur jadi dia menawarkan pangkuannya untuk melihat apakah itu membantu Dengan bercanda Mimory menawarkan pangkuannya sebagai bantal jika putri membutuhkannya Tetapi dia menganggapnya serius dan berbaring di atasnya Kaget Mimory meminta maaf atas kesalahpahaman itu dan Seras pun bangkit Setelah melepasnya Mimory mengakui bahwa dia penasaran ingin menyentuh telinga elf Tetapi ketika dia melakukannya Seras memintanya untuk berhenti Setelah itu dia bertanya apakah Mimory melihat Eve sebagai bibi mengingat cara lembutnya memperlakukannya Namun anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia lebih melihat leopard itu sebagai paman seolah-olah mereka berbagi hati yang sama Paman dan bibinya setelah semua adalah satu-satunya alasan Mimory ingin kembali ke dunianya Di sisi lain Lisbeth seperti dirinya dalam hal menderita di lingkungan yang mengerikan Perbedaannya adalah dia telah menjadi permusuhan dan mengembara di dunia ini semata-mata untuk memenuhi dendamnya Dan jika Seras ingin meninggalkannya karena itu maka silakan Ashrine memiliki kebencian sendiri terhadap Dewi Alyon jadi dia berniat untuk tetap tinggal Dengan pemikiran itu dia berjanji akan melakukan apapun yang ada dalam kekuasaannya untuk Seras Elf itu kemudian tidur meninggalkannya berjaga Berbicara tentang Vicious salah satu pengikutnya yang paling setia Kikipat sedang melatih Ayaka dengan pedang dengan syarat bahwa gadis itu tidak memberitahu siapapun tentang latihan tersebut karena Vicious hampir tidak akan mengizinkannya Kikipat setuju untuk membantu Ayaka karena gadis itu mengingatkannya pada adik perempuannya dan dalam dunia yang penuh dengan pembunuhan ini dia tidak ingin gadis itu menjadi korban Saat fajar Seras mengusulkan agar mereka membuat nama untuk kelompok tentara bayaran menyarankan prajurit Tuhan Kutu Terbang Eve dan Lisbeth setuju dengan nama tersebut diikuti oleh Pigimaru sehingga Memory menerima ide itu Pada sore hari mereka tiba di tanah monster dan melihat sebuah pohon yang terkorupsi Menurut Eve itu adalah pohon yang dulunya dianggap suci Dia kemudian meminta sedikit mana dari Memory dan membuka peta yang menunjukkan lokasi mereka serta lokasi penyihir tabu Malam itu mereka berkemah lagi dan keinginan Memory untuk membalas dendam semakin membara seiring berlalunya hari Meskipun tanah ini dipenuhi bahaya itu juga merupakan kesempatan baginya untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi lebih kuat Keesokan harinya Vicious memberi selamat kepada semua kelompok pahlawan atas kemajuan mereka yang memuaskan Tetapi untuk meningkatkan level pelatihan dia mengumumkan akan mendatangkan tokoh-tokoh terkenal dari semua negara untuk melatih para pahlawan Dengan itu ekspektasi Dewi hanya meningkat untuk melihat bagaimana para pahlawan Alyon akan menghadapi tentara Raja Iblis Kemudian dia memberitahu Kiki Pat tentang rencananya untuk membawa para pahlawan ke tanah monster mata emas Sementara itu Memory memperkenalkan white chocolate kepada teman-temannya dan memenangkan hati mereka semakin dalam Setelah itu kita lihat Lisbeth membawa tas besar penuh barang bawaan Dan Seras menawarkan diri untuk membantunya Tapi Lisbeth bilang dia baik-baik saja Dia nyebutin kalau peluangnya buat bertahan hidup bakal lebih besar kalau yang lain gak terlalu banyak bawa beban Dan dia minta biar dia aja yang urus ini Eve juga pengen Seras menghormati keinginannya Dan Memory setuju karena Lisbeth juga bagian dari kelompok tentara bayaran mereka Dia berharap Lisbeth bakal bilang kalau dia capek Dan dia minta Piggy Maru buat mengawasi sekitar Mereka lanjut bergerak dengan pikiran kalau untuk saat ini mereka masih punya cukup makanan dan air Lalu mereka merasakan kehadiran monster Eve menghadapi monster itu sementara yang lain sembunyi Dan sambil mengamati Memory mikir kalau monster itu mirip sama yang pernah dihadapi di reruntuhan Disposal Bedanya cuma di kepala monster yang mirip rumput laut Eve lalu bertarung dengan monster itu Dan Memory diam-diam memberi efek lumpuh pada monster itu dari persembunyiannya Setelah itu dia keluar dari persembunyian dan meracuni monster tersebut Dia memuji Eve atas kerja kerasnya Dan Eve penasaran apakah Memory berhasil melakukan apa yang dia rencanakan Memory bilang sudah dan dia membuat monster itu tertidur Dia menjelaskan bahwa awalnya dia gak yakin apakah kemampuannya bakal bekerja pada makhluk-makhluk di tanah monster Tapi sekarang dia yakin kalau itu berhasil Setelah beberapa waktu monster itu akhirnya mati Dan Memory berpikir kalau monster ini memang mirip sama yang ada di reruntuhan Disposal Tapi ternyata lebih lemah dari yang dia kira Dia agak kecewa karena tanah monster ternyata gak sehebat yang dia bayangkan Dan dia berpikir kalau makhluk-makhluk ini gak akan bisa melawannya kalau mereka semua cuma sekuat ini Setelah itu dia mencari bahan-bahan dari tubuh monster tersebut Dan Seras bertanya apa yang sedang dia lakukan Dia menjelaskan kalau dia pernah baca tentang monster ini di buku seni terlarang Lalu Seras menemukan monster itu di buku tersebut setelah Memory memberikannya padanya Seras bilang ke Memory kalau monster ini adalah bahan untuk membuat item terlarang Yang mirip sama batu pengubah suara di topeng Lord of Lies Memory menyadari kalau Seras tampak tertarik dengan bukunya Dan dia bilang kalau Seras bisa memilikinya kalau dia mau Seras berterima kasih dan Memory berpikir dia harus hati-hati memilih kata-kata di depan Seras Karena Seras bisa dengan mudah membaca pikirannya Setelah mengumpulkan bahan-bahan Memory bilang kalau mereka harus mulai penaklukan mereka di tanah monster Lalu kita lihat mereka menyeberangi sungai Memory berhasil menyeberang tanpa masalah dan giliran Lisbeth setelahnya Eva pengen bantu Lisbeth menyeberangi sungai Tapi Lisbeth ngotot mau melakukannya sendiri Dia melompat di atas batu-batu sungai Dan sempat terpeleset di salah satu batu Tapi untungnya Pigimaru berhasil menangkapnya sebelum jatuh Eve senang karena Memory sudah menyiapkan langkah pengaman Dan Memory bilang kalau dia pengen dukung Lisbeth sebisa mungkin Saat Lisbeth sudah memutuskan sesuatu Dia juga menjelaskan kalau dia pernah ada di situasi yang sama seperti Lisbeth Tapi dia sebenarnya membantu Lisbeth karena itu juga menguntungkan buat dia Setelah Lisbeth berhasil menyeberang Dia bertanya apakah mereka barusan membicarakannya Eve bilang kalau mereka nggak membahas Lisbeth Lalu dia cepat-cepat bikin alasan dengan bilang Kalau mereka tadi ngomongin soal anak yang lahir dari campuran High Elf dan manusia Dan karena itu langkah Dia penasaran gimana jadinya anak antara Memory dan Seras Seras yang sedang menyeberang sungai mendengar ini Dan hal itu bikin dia teralihkan sampai akhirnya dia terpeleset jatuh ke sungai Setelahnya kita lihat Seras sudah basah kuyuk dan dia minta maaf karena lengah Eve kaget karena ternyata Seras juga bisa terdistraksi kadang-kadang Dan Memory nggak bisa menebak apakah Eve itu bodoh atau sebenarnya cerdik Memory kemudian menyadari bahwa Seras merasa kedinginan Jadi dia membungkusnya dengan mantel besarnya Dia berharap Seras tidak keberatan kalau mantelnya bau seperti dirinya Tapi ternyata Seras justru suka Mereka melanjutkan perjalanan dan Memory berpikir bahwa dia hanya bercanda Ternyata Seras juga bercanda Eve kemudian merasakan sesuatu yang mendekat Dan Seras memerhatikan Lisbeth Memory bertanya pada Eve apakah itu monster yang dia kenal Dan Eve bilang dia tidak bisa mengalahkan monster-monster itu Memory penasaran apakah itulah yang membuat Eve dan Lisbeth harus melarikan diri dari tanah monster Dan Eve mengonfirmasi hal itu Memory lalu bilang pada Eve untuk tetap berada di belakang Eve mundur dan Memory berpikir dia tidak punya waktu untuk bergabung dengan Pigimaru Jadi dia bersembunyi di balik pohon Para monster mendekatinya Dan Memory merasa senang bisa menghadapi lawan yang bahkan pejuang darah paling hebat pun tidak bisa mengalahkannya Begitu mereka berada dalam jangkauannya Memory melumpuhkan mereka dan menggunakan berserk untuk menyelesaikannya dengan cepat Setelah monster-monster itu mati Memory naik level Dan Eve merasa Memory sepertinya mengenal monster-monster itu dari suatu tempat Memory menjelaskan bahwa mereka adalah nabi Dia lalu mengatakan bahwa mereka mungkin adalah nasorts Dan memotong sebagian dari cakar mereka Eve nanya ke Memory apakah dia bakal makan benda itu Dan Seras menjelaskan kalau menurut buku seni terlarang Yang diambil Memory itu salah satu bahan untuk meningkatkan kemampuan slime Seperti Pigimaru Eve sadar kalau Pigimaru yang bakal makan benda itu dan Pigimaru langsung merasa jijik mendengarnya Tapi Memory bilang supaya Pigimaru gak usah khawatir Karena kemungkinan rasa benda itu gak akan buruk setelah diubah jadi larutan Tiba-tiba mereka semua merasakan aura pembunuhan yang cepat muncul lalu hilang Mereka kebingungan karena gak bisa menemukan monster itu sama sekali Mereka semua bersiap untuk bertarung Dan Pigimaru bilang ke Memory kalau sumber aura pembunuhan itu datang dari tasnya Memory lalu menyadari kalau telur yang dia ambil sebelumnya mulai bersinar Dan telur itu menetas Dari dalam telur keluar seekor kuda yang langsung tumbuh besar setelah menetas Ini bikin Memory dan yang lainnya kebingungan Dan Memory bertanya-tanya makhluk apa ini Bahkan Seras gak tahu jawabannya Dan monster kuda itu lalu menggosokkan badannya ke Memory untuk menunjukkan rasa sayangnya Memory mengelusnya dan dia menyadari ada sesuatu di punggung kuda itu Seras menjelaskan bahwa itu adalah organ penyerap Semacam organ yang digunakan untuk menyerap sihir Dia bilang organ seperti itu adalah ciri khas yang unik ditemukan pada monster dan makhluk ajaib Melihat hal itu, Memory langsung minta semua orang mundur Lalu dia mulai menuangkan sihir ke organ penyerap kuda tersebut Dia berpikir kalau mungkin kuda itu tumbuh besar dengan menyerap sihir di sekitarnya Jadi dia mencoba melakukan hal yang sama Dia memperhatikan seberapa banyak MP poin sihir yang terpakai melalui jendela statistiknya Dan setelah menghabiskan seribu poin sihir, kuda itu pun membesar Semua orang terkejut melihat kemampuan kuda itu berubah bentuk dengan menyerap sihir Dan Memory berpikir ukuran ini pas banget buat bawa barang bawaan Kuda itu ingin Memory menambahkan lebih banyak MP ke dalam dirinya Dan Memory terus melakukannya sampai dia kehilangan 10 di poin mana lagi Setelah itu, kuda tersebut berubah menjadi makhluk besar berotot dengan 8 kaki Dan Memory berpikir kalau mereka baru saja menambah anggota yang menarik ke dalam kelompok mereka Lisbeth lalu bertanya apa nama yang akan diberikan untuk kuda itu Dan karena kuda itu punya 8 kaki seperti kuda Odin Memory memutuskan untuk menamainya Slay, singkatan dari Sleipnir Binatang itu suka dengan nama Slay Dan ketika Seras mencoba mengelusnya, Slay mulai menjilat Seras Eve berpikir kalau Slay kelihatan suka sama Seras Dan Memory bertanya apakah Slay bisa kembali ke bentuk asalnya Ternyata bisa, dan Memory senang mendengarnya Setelah itu, kita melihat para pahlawan dari pasukan Ayaka yang merenungkan kelemahan mereka Tapi Ayaka tahu bahwa mereka sudah berusaha sebaik mungkin Kemudian, kita beralih ke pasukan Asagi Dan semua anggota timnya memuji Asagi karena mereka sudah naik level dengan cepat Asagi bilang itu semua karena kelompoknya berbakat Dan mereka bekerja sama untuk mencari monster Lalu membagi poin pengalaman seperti teman baik Dia juga menyebutkan bahwa berkat ini Bahkan Kobato yang terkenal lemah berhasil naik level Dan Kobato berterima kasih padanya Setelah itu, Oyamada memperhatikan kalau Takuto terlihat agak tegang Dan Takuto bilang dia gak suka kenyataan bahwa para pelatih hanya mengirim monster-monster lemah kepada mereka Supaya mereka bisa dapat pengalaman dengan mudah Menurutnya, mereka sangat diremehkan Dan dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pelatihnya Lalu kita melihat para pelatih para pahlawan yang menemukan beberapa monster berbahaya mendekat Dan mereka memutuskan untuk menangani monster-monster itu sendiri Karena mereka pikir para pahlawan mungkin gak akan bisa mengatasinya Mereka meminta Kikipat untuk mendukung mereka Dan Takuto gak suka kenyataan bahwa mereka harus mundur Tak lama setelah itu, beberapa Nashorts mendekati mereka Dan Kikipat merasa monster-monster itu terlalu kuat Jadi dia gak bakal bisa membiarkan para pahlawan yang menghabisinya Dia kemudian membunuh salah satu dari Nashorts Sementara yang lainnya membunuh yang kedua Sekelompok besar Nashorts kemudian menuju ke arah mereka Dan Takuto menolak untuk hanya duduk diam Dia menggunakan Draconic Busternya untuk mengatasi monster-monster tersebut Dan setelah selesai, dia meminta para instruktur untuk menilai kemampuannya Dia menyatakan bahwa itulah kemampuannya Dan Kobato memperhatikan bahwa kakak beradik Takao tidak ada di sini Kita melihat kakak beradik Takao berada di tempat lain Dan mereka mendengar suara keras dari arah para pahlawan lainnya Setelah mendengarnya, mereka berpikir bahwa mereka harus kembali Dan Itsuki menyatakan bahwa tidak ada gunanya tetap berada di sini Karena orang-orang yang mereka temui saat mengintai telah membunuh diri mereka sendiri Begitu mereka ditemukan Hijiri berpikir bahwa mereka mungkin dikejar oleh dua orang tersebut Dan kemungkinan mereka dikirim oleh Dewi Vizius Kemudian kita melihat Memori sedang menatap sesuatu sambil berkemah di hutan Dan Seras memberitahunya bahwa berkat Slay, mereka bergerak lebih cepat dari yang diharapkan Seras bilang kalau mereka akan segera menemukan penyihir terlarang Dan dia penasaran apa yang sebenarnya sedang Memori lihat Memori menjelaskan kalau dia melihat cahaya aneh di kejauhan Dan berpikir mungkin itu monster-monster yang sedang bertarung Seras menyadari bahwa dia sedang melihat ke arah timur laut Dan Memori berpikir bahwa itu adalah arah menuju Alyon Tempat tinggal Dewi Busuk itu Pagi berikutnya, Seras tidak menemukan Memori di perkemahan mereka Efe mencoba menenangkannya Mengatakan kalau Memori bukan tipe orang yang akan meninggalkan mereka begitu saja Mereka pun keluar dari perkemahan dan melihat Memori dikelilingi oleh beberapa mayat monster Memori menjelaskan kalau dia membunuh monster-monster itu Karena dia merasakan keberadaan mereka di dekat sana Efe melihat salah satu monsternya adalah binatang berwajah manusia Dan dia nggak percaya Memori bisa mengalahkan makhluk itu sendirian Memori bilang, dibandingkan dengan yang biasanya dia hadapi Monster ini nggak terlalu merepotkan Lalu dia mulai mencari apakah ada bahan berguna dari monster-monster itu Efe masih kagum bahwa dia berhasil mengalahkan binatang itu Dan Seras berkomentar bahwa beginilah cara Memori Dia berpikir mungkin karena keberadaan Memori lah Mereka bisa dengan tenang menjelajahi tanah para monster Dan dia yakin kalau Memori bisa mewujudkan hal yang tampaknya mustahil Seras berharap Memori nggak memikul terlalu banyak beban sendirian Lalu adegan beralih ke mereka yang sudah berada di depan pegunungan Mereka menyadari bahwa gunung-gunung itu terlalu tinggi bahkan untuk selai Jadi mereka nggak punya pilihan selain mengambil jalur yang memutar untuk melewati area tersebut Memori menemukan jalur di sisi tebing sebelah timur dan bilang kalau mereka harus segera bergegas Sarah menyarankan Memori untuk beristirahat dulu Tapi dia bilang dia baik-baik saja Dia bisa merasakan kelembapan di udara dan berpikir mereka harus bergerak sejauh mungkin sebelum hujan turun Mereka pun melanjutkan perjalanan melalui jalur yang ditemukan Memori Dan mereka sedikit khawatir karena tidak ada monster di jalur itu Mereka bertanya-tanya apakah ini karena mereka semakin dekat dengan penyihir terlarang Memori kemudian bertanya ke Lisbeth apakah dia baik-baik saja Dia ingin tahu apakah tanah monster ini membuatnya takut Dan Lisbeth bilang memang menakutkan Tapi dia baik-baik saja Memori berharap Lisbeth nggak bilang kalau mati di sini lebih baik daripada hidup di Monroy Dan Lisbeth menyebutkan kalau hal itu nggak sepenuhnya salah Tapi dia juga percaya bahwa dia nggak akan mati di sini Lisbeth bilang kalau Seras pernah memberi tahunya bahwa mereka akan sampai dengan selamat selama Memori masih hidup Dan Memori berpikir kalau mereka menaruh kepercayaan yang terlalu besar padanya Lisbeth melanjutkan Berkat Seras, dia juga merasa yakin kalau mereka akan baik-baik saja selama ada Memori Hal ini sedikit membuat Memori cemas karena baik Lisbeth maupun Seras sepenuhnya percaya padanya Dia berpikir bahwa dia harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengecewakan kepercayaan itu Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah gua Memori berpikir bahwa setelah melewati gua ini, mereka akan semakin dekat dengan penyihir terlarang Dan mereka semua senang telah sampai sejauh ini Eve kemudian bilang bahwa dia sangat berterima kasih pada Memori karena telah membantu mereka Namun, Memori dengan santai menjawab bahwa gak perlu ada ucapan terima kasih Karena tanpa peta yang Eve tunjukkan, mereka gak akan sampai di sini Dia menambahkan bahwa dia tidak membantu mereka karena kebaikan hati semata Mereka masing-masing punya kepentingan yang diinginkan dari satu sama lain Eve kemudian mengungkapkan bahwa dia selalu ingin keluar dari kehidupan penuh pertarungan Dan hidup normal bersama Lisbeth Namun, impian itu hampir saja direnggut darinya Tapi berkat Memori, dia sekarang punya kesempatan untuk mewujudkan impian tersebut Dia berpikir setelah semua ini selesai, dia akan membuka sebuah peternakan bersama Lisbeth Dan masa depan itu mungkin tidak terlalu jauh Tiba-tiba, muncul monster di belakang Eve Dan dia langsung membunuhnya dengan cepat Memori merasa ada yang tidak beres dan dia bertanya-tanya apakah monster itu sudah mati Eve bilang, sepertinya sudah Dan setelah menggunakan sihir paralisis, Memori memastikan kalau monster itu benar-benar mati Meskipun begitu, dia masih merasa ada yang aneh Dan tiba-tiba monster itu mengeluarkan raungan Memori berpikir mungkin monster itu mencoba memanggil monster-monster lain ke sini Dan setelah raungan itu berhenti, Eve bertanya-tanya apa itu tadi Memori kemudian merasakan banyak monster mendekati mereka Dan dia bisa melihat monster-monster itu datang dari segala arah Teman-teman sekelompoknya juga menyadari monster-monster di hutan yang bergerak ke suatu tempat Dan Memori tidak yakin apakah dia bisa menangani sebanyak ini Memori akhirnya paham kalau hutan ini adalah habitat aslinya monster bermulut besar itu Dan teriakan terakhirnya itu ternyata buat manggil monster-monster lain ke sini Dia nggak nyangka kalau cuma dengan satu teriakan aja bisa manggil segini banyak makhluk Dan dia sadar kalau masih ada sedikit waktu sebelum monster-monster itu sampai Eve maju ke depan Dan dia menawarkan diri buat menarik perhatian para monster Biar yang lain bisa pakai waktu ini buat nyari penyihir tabus Dia janji bakal kasih mereka kesempatan buat kabur Tapi Lisbeth berusaha menghentikannya Sayangnya nggak berhasil Eve bilang kalau kesalahannya lah yang bikin mereka dalam situasi ini Jadi dia harus bertanggung jawab Dia juga jelasin kalau instingnya tajam banget Plus dia udah jago banget buat bergerak di tempat kayak gini Eve kasih tahu Lisbeth supaya patuh sama Seras dan Memori sampai dia balik Dan Lisbeth ngerti Memori akhirnya setuju buat biarin Eve ngeluarin para monster Karena dia nggak nyerah Tapi dia kasih syarat Eve harus janji bakal balik dengan selamat Eve jawab kalau dia pasti bakal balik Tapi di dalam hatinya Memori masih mikir Apa Eve bener-bener mikir kalau dia bakal setuju secepat ini Dia bilang ke Eve kalau peluangnya buat selamat terlalu kecil Dan nggak perlu ngerasa bertanggung jawab atas semua ini Memori juga nyebutin kalau monster-monster yang Eve Sebenarnya ngumpet sampai mereka bener-bener deket banget Dan baru muncul tanpa peringatan sama sekali Nggak ada yang bisa Eve lakukan buat cegah itu Dan Seras bilang kalau dia juga bakal ngelakuin hal yang sama Kayak Eve kalau ada di posisinya Memori ngaku kalau ini sebenarnya salah dia Karena nggak pakai skill status ailmentnya ke monster itu Jadi nggak ada alasan buat Eve tanggung semua kesalahan Eve coba membantah Tapi Memori langsung bilang kalau dia itu nggak tergantikan Kalau mereka mau ketemu penyihir tabus Karena penyihir itu pernah ngasih peta ke kaum Eve Dia jelasin kalau bawa seseorang yang dipercaya sama penyihir itu Bakal bikin negosiasi jadi lebih mudah Memori juga ngeh kalau batu proyeksi suaranya hampir mengeras sepenuhnya Jadi dia integrasiin ke maskernya dengan harapan itu bisa berfungsi Dia tambahin kalau saat ini Dia, Piggy Maru, dan Slay adalah tim yang paling punya peluang buat selamat Memori bilang kalau skill status ailmentnya adalah satu-satunya Yang bisa kasih serangan mematikan ke monster berwajah manusia Dan dia tegaskan kalau tanggung jawab itu penting Tapi dia yang memutuskan siapa yang tanggung jawab di kelompok mereka Dia bilang ke Eve buat nggak usah khawatir Dan Eve pun paham Seras lalu mendoakan Memori semoga berhasil Dan Memori bilang kalau dia nggak balik Seras yang harus ambil alih Seras ngebalas biar Memori jangan ngomong hal yang serem kayak gitu Tapi untuk sekarang dia terima perintahnya Setelah itu Memori pergi Dan di tempat lain kita lihat para pahlawan kabur dari monster-monster yang ngamuk di hutan Mereka semua lari terbirit-birit Sementara Shogo dan Takuto berusaha lawan monster-monster itu Takuto sadar kalau bagi para monster mereka nggak lebih dari rintangan Salah satu cewek jatuh dan hampir dibunuh monster Tapi Kobato nyelamatin dia Cewek itu langsung kabur buat selamatin diri Ninggalin Kobato sendirian Kobato berpikir semuanya bakal baik-baik aja karena belum ada yang mati Tapi dia ingat kalau dia salah Karena Memori sudah mati Monster lalu mencoba menyerangnya Setelah itu Memori merasakan monster-monster itu makin dekat Dan dia jelasin kalau dia udah nyuruh Seras dan yang lain sembunyi di gua dekat situ Dia lalu menggunakan mananya untuk memunculkan bentuk terkuat slei Dan dia pergi ke ruang terbuka di hutan Memori lalu bilang ke Pigimaru buat kasih sinyal dimulainya pertarungan Dan Pigimaru pakai batu proyeksi suara di masker Memori Untuk memperdengarkan suaranya ke jarak jauh Ini langsung menarik perhatian semua monster di sekitar ke arah Memori Dan dia senang karena para monster itu tertipu Dia berpikir kalau sekarang ini bakal jadi ajang kejar-kejaran Dan slei mulai berlari dengan monster-monster itu mengejar di belakang mereka Memori sadar kalau nggak ada jaminan dia bakal selamat Karena monster berwajah manusia ini benar-benar kuat Tapi dia nggak bisa tunjukin rasa takut itu di depan yang lain Dia nanya ke familiarnya apakah mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi yang lain Dan mereka setuju Memori lalu bergabung dengan Pigimaru Dan slei terus berlari secepat mungkin Sementara itu Ayaka menemukan fakta kalau dua teman sekelas mereka mati Karena serangan monster yang baru-baru ini terjadi Dia tanya ke Yasu gimana ini bisa terjadi Karena dua orang itu adalah bagian dari kelompok Yasu Yasu dengan Enteng bilang kalau nyawa pahlawan yang rankingnya lebih tinggi Lebih penting daripada yang lemah-lemah itu Makanya dia fokus menyelamatkan dirinya sendiri Dia bilang itu salah mereka sendiri karena lemah Makanya mereka mati Ayaka ingat kalau Yasu nggak ngapa-ngapain waktu serbuan monster itu muncul Dan Yasu mulai penasaran Apa sebenarnya yang Ayaka maksud Ayaka menjelaskan kalau sebagai pahlawan kelas A Tugas Yasu itu melindungi teman sekelasnya yang ada di kelompoknya Dan cuma dia yang sebenarnya bisa melindungi mereka waktu itu Ini bikin Yasu marah dan merasa rendah diri Dia langsung dengan panik nyuruh Ayaka diam Dia tanya kenapa Ayaka selalu bertingkah kayak dia lebih baik dari yang lain Dan Ayaka jawab kalau dia cuma bilang seharusnya Yasu melindungi mereka Yasu ngegas dengan bilang kalau itu bukan masalahnya Dia selamat karena dia kuat Dan mereka mati karena mereka lemah Ayaka ngasih tahu kalau yang kuat punya tanggung jawab buat melindungi yang lemah Tapi Yasu bingung kenapa dia ngomong kayak dia termasuk yang kuat Yasu ngejek Nyuruh Ayaka berhenti ngomong-ngomong kosong tentang Noblesse Oblige Sambil bilang Ayaka selalu bertingkah kayak orang suci Tapi sambil ngerendahin yang lain Dia juga bilang kalau orang-orang yang mati itu pantas dapat nasibnya Soalnya mereka duluan yang ngerendahin memori waktu dia dikirim ke nasib buruhnya Bahkan ngetawain memori Di belakangnya Yasu nyebut ini karma Dan dia sama sekali gak bakal merasa kasihan sama mereka Melihat Yasu ngeluh kayak gitu Takuto langsung bilang kalau Yasu bener-bener cuma pecundang kecil Dan dia minta Yasu buat bersikap lebih kayak laki-laki Takuto juga bilang kalau setiap orang punya bakat bawaan Dan baru setelah mereka mencapai potensinya Mereka bisa tahu seberapa hebat diri mereka Dia lanjut ngomong kalau tanpa itu Kesuksesan mereka cuma bakal sementara Takuto nambahin kalau Yasu jauh di bawah levelnya Dan gak mungkin bisa mendekati kekuatannya Takuto kemudian mengarahkan pedangnya ke Yasu Dan bilang kalau Yasu bener-bener cuma nobody Yang bahkan lupa perannya sendiri Terus kelihatan bingung di depan Ayaka Dia sindir Yasu Bilang kalau dengan kekuatan yang melebihi kapasitasnya Yasu cuma akan mempermalukan dirinya sendiri Kekuatan besar seharusnya dipegang oleh mereka Yang punya kaliber bangsawan Kayak dia Dengar semua ini Yasu jadi marah dan langsung melepaskan kekuatannya Shogo siap buat lawan dia Tapi Takuto masih menganggap Yasu gak ada apa-apanya Yasu balas ngomong kalau Takuto yang seharusnya paham isyarat Dan dia bilang kalau jadi pahlawan kelas S Gak otomatis bikin Takuto lebih kuat dari dia Yasu menunjuk ke arah Ayaka sambil bilang bahwa Masih ada satu pahlawan kelas S Yang belum membangkitkan skill uniknya Dan ini bukti bahwa berada di kelas yang lebih tinggi Gak berarti apa-apa Dia juga menyebut Asagi dari kelas B Yang sudah belajar skill unik Yang bahkan melebihi kekuatan Oyamada dari kelas A Dan ini membuktikan kalau peringkat pahlawan bukanlah segalanya Menurut Yasu Takuto salah besar kalau dia pikir kelas yang lebih tinggi Otomatis membuatnya superior Yasu bilang kalau suatu hari nanti Dia akan tunjukin siapa di antara mereka Yang sebenarnya punya kaliber bangsawan sejati Shogo jadi marah mendengar ini Tapi Takuto menghentikannya sebelum dia bertindak Dan Yasu pergi meninggalkan mereka Setelah itu Takuto bilang ke Ayaka Bahwa dia benar-benar mencoreng nama pahlawan kelas S Dan berharap Ayaka paham posisinya Dia juga menambahkan bahwa dia perlu menunjukkan kalibernya Supaya bahkan orang bodoh sekalipun bisa mengerti Setelah berkata begitu Dia juga pergi Salah satu cewek kemudian bilang Kalau dia gak bisa lihat Kobato dimanapun Dan Ayaka jadi khawatir mendengar ini Sementara itu di dalam gua Eve bilang kalau dia akan pergi menyusul Memori Dan Saris minta penjelasan Eve menjelaskan bahwa ada terlalu banyak monster di luar sana Dan Memori gak akan mampu menangani mereka Meski punya skill uniknya Dia juga bilang bahwa kondisi Memori sekarang gak prima Karena sejak mereka memasuki wilayah monster Memori paling sedikit tidur dibanding yang lain Eve berpikir bahwa mungkin selama ini Memori menggunakan skill tidurnya pada mereka semua Agar bisa tidur nyenyak Dan dia mengorbankan waktu istirahatnya sendiri untuk melakukan itu Eve bilang kalau inilah alasan mereka bisa sampai ke jantung hutan dengan selamat Dan dia juga menegaskan bahwa dia tidak asal bicara waktu mereka berpisah tadi Dia menjelaskan bahwa keahliannya adalah menyembunyikan kehadiran dan bergerak di medan seperti ini Selain itu Dia punya penglihatan malam Jadi dia gak perlu khawatir cahaya akan membocorkan posisinya Saris tahu kalau Eve jujur Dan Eve menambahkan bahwa hanya dia yang bisa membawa Memori dan Slay Kalau mereka terluka parah Dia juga bilang mereka gak bisa kehilangan Memori di sini Karena dia terlalu penting Saris akhirnya mengerti bahwa Eve gak bertindak kegabah Dan dia minta maaf karena sempat meragukan Eve Saris bilang kalau dia harus melakukannya Mengingat dia yang bertanggung jawab selama Memori gak ada Dan Eve berpikir bahwa Saris memang sangat peduli pada Memori Dengan malu-malu Saris menjelaskan bahwa itu wajar Karena dia sudah mendedikasikan dirinya untuk Memori Eve kemudian meminta Lisbeth untuk mendengarkan Saris selama dia pergi Sebelum pergi, Saris meminta Eve berjanji untuk kembali dengan selamat Dan Eve berjanji akan melakukannya Eve meminta Saris untuk menjaga Lisbeth Saris bilang bahwa dia akan melakukan apapun untuk melindunginya Mendengar itu, Eve berpikir bahwa kepribadian Memori sepertinya mulai mengaruhi Saris juga Setelah itu, Eve pun pergi Sementara itu, Memori menyebarkan Pigimaru untuk menargetkan monster di belakangnya Dan dia menggunakan skill Berserk pada sekelompok monster Ini membuat beberapa dari mereka mulai bertarung satu sama lain Tapi sisanya tetap fokus mengejar Memori Memori berpikir bahwa monster-monster ini memang cepat beradaptasi Lalu dia menggunakan skill Paralyze pada beberapa monster lainnya Namun efeknya hanya bertahan beberapa detik sebelum mereka mulai mengejarnya lagi Dia juga menyadari bahwa monster berwajah manusia yang memimpin serangan Mulai bisa beradaptasi dengan serangan tentakelnya Memori bertanya pada familiarnya apakah mereka masih sanggup melanjutkan Dan mereka menjawab bahwa mereka masih bisa Tiba-tiba hujan mulai turun Membuat suara langkah para monster semakin sulit didengar oleh Memori Dan pandangan juga semakin terbatas karena hujan yang lebat Dia memperhatikan bahwa MP-nya semakin menipis dengan cepat Tapi dia tahu bahwa dia gak bisa membatalkan kombinasinya dengan Piggy Maru di tengah pertempuran ini Dengan keterbatasan yang ada Memori harus terus bertarung sambil mencari cara untuk bertahan Tapi di kecepatan ini Mereka hanya bisa mempertahankan fusi ini selama 10 menit lagi Memori menyadari bahwa dia harus naik level kalau ingin terus bertarung Dan dia memutuskan untuk menargetkan monster berwajah manusia Karena mereka memberikan banyak pengalaman Meskipun dia tahu risikonya sangat tinggi Memori sadar bahwa dia gak akan mendapatkan pengalaman jika gak berada cukup dekat saat mereka mati Ini artinya Dia harus kembali ke arah yang sama dari mana dia datang meskipun itu berbahaya Memori kemudian bertanya pada para familiarnya apakah mereka akan mengikuti rencananya Mereka setuju Dan Memori merasa sangat bersyukur punya sekutu yang hebat seperti mereka Tanpa ragu, mereka semua menyerbu monster-monster itu Langsung menuju monster berwajah manusia Memori menggunakan skill Dark dan Paralyze pada semua monster di sekitar monster berwajah manusia Dan juga berhasil mengenainya Setelah itu, dia mengaktifkan Berserk pada semua monster tersebut Yang langsung membunuh mereka Dan memberikan Memori pengalaman yang cukup untuk naik level Saat naik level, statistiknya bertambah dan terreset Membuatnya merasa siap untuk bertempur lebih lama lagi Memori menyebarkan tentakel Pigimaru ke sekitar Dan dia sadar bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang mini ini Adalah dengan menjaga beberapa monster tetap hidup Dia berpikir bahwa jika dia bisa mengendalikan keseimbangan pertempuran Dia akan bisa bertahan lebih lama Memori lalu menggunakan Paralyze dan Berserk pada monster-monster di sekitarnya Merasa bahwa MP-nya masih banyak Jadi dia hanya perlu membunuh monster satu persatu Dia mulai berlari lagi menjauh dari monster-monster itu Dan memperhatikan dua monster besar yang mulai mengejarnya Dia berusaha menggunakan sleep Tapi monster-monster itu menggunakan monster lain sebagai perisai untuk menghalangi pandangannya Jadi dia gak bisa menggunakan kemampuannya Dengan cepat Memori memanfaatkan situasi dengan turun dari Slay Dan mengejutkan monster-monster itu dari belakang dengan Paralyze Setelah itu dia menggunakan Berserk Yang membunuh monster-monster tersebut dan membuatnya naik level lagi Setelah itu dia kembali naik Slay Dan monster-monster lain terus mengejar mereka Memori menggunakan Paralyze, Berserk, Dark, dan sleep pada sebanyak mungkin monster yang dia bisa Tapi tiba-tiba Slay tersandung pada bangkai monster Monster-monster itu segera mengelilingi mereka Dan Memori menggunakan semua kemampuannya untuk menahan serangan mereka yang berusaha mendekat Dia berhasil menjaga jarak Meskipun dengan susah payah Dan terus-menerus naik level Di tempat lain di hutan kita lihat Kobato masih hidup dan baik-baik saja Ternyata dia sudah berhasil mengalahkan monster yang kita lihat sebelumnya Kobato merasa dia berbeda dari Ayaka Dan yang bisa dia lakukan hanya bersembunyi sambil melihat mereka mengusir Memori ke reruntuhan Dia ingin berguna untuk semua orang dan merawat mereka seperti Ayaka Tapi dia takut kalau dia akan mati Lalu Eva muncul dan penasaran apa yang dilakukan gadis manusia di tempat seperti ini Dia mengingatkan Eve pada Lisbeth dan berusaha membantu Kobato Tapi Kobato malah ketakutan Itsuki lalu menyerang Eve untuk melindungi Kobato Eve berusaha menjelaskan Tapi Itsuki menghentikan kemampuannya untuk bicara dengan serangan berikutnya Dan dia bilang dia tidak bisa membiarkan Kobato dibunuh sesuai perintah saudarinya Eve baru sadar bahwa ini adalah para pahlawan dari dunia lain yang diceritakan Memori Dan Itsuki berusaha menyerangnya lagi Terima kasih telah menonton!